Menuntut balas jilid sebelas. Satu aksi jiein di kota raja. Karena mereka berlari-lari keras, akhirnya mereka tiba di luar kota. Dari sini ingat lari terus ke gunung Bonghi yang sanseng fajar telah menyingsing, matahari mulai mengintai. Angin dan salju tetap santer. Maka itu di mana-mana terlihat warna putih abu-abu. Leo Kuan dan cucunya pun mengagumi ilmu larinya penolong itu. Mereka sudah lari sekuatnya, mereka tetap ketinggalan tujuh atau delapan tombak, mereka jadi haran. Dengan lekas mereka bertiga tiba di gunung, mendadak orang itu berhenti lari, sembari memutar tabuh, dia tertawa dan berkata, Kutai hiap, nonawan, kalian kaget, bukan? Kakek dan cucu itu melengat. Sekarang si nona mengenali suara orang. Ia berseru tertahan, lantas tubuhnya melompat menubruk. Dengan keras, ia memegang bundak si anak muda untuk digoyang-goyang. Engkuin, kau serunya. Dan ia bersenyum, matanya. Dibuka lebar, metu itu terus mengeluarkan air mata, ia terharu saking girangnya. Sejak berpisah di Taigoan, Huan selalu memikirkan si anak muda, sampai ia tertawa dan menderita, baru sekarang ia menemukan pula, justru ia ditolongi dari bahaya, bagaimana ia girang dan bersyukur. Tak dapat bicara banyak. Engkak pun terharu, ia ingat bagaimana si nona menderita. Liokoan mengenali setelah ia menyaksikan kelakuan cucunya itu, ia mengusap-usap kumisnya, sembari tertawa lebar ia berkata, Ciasyau hiap, kiranya kau ji kalau tidak anak Wan, mungkin aku tetap tak mengenali kau sejenak itu, lupa orang tua ini bencana yang menimpa dirinya. Engkak turut tertawa. Hu tai hiap aku inginkah suka mendengar pikiranku, katanya kemudian. Sekarang ini kota raja bersuasana buruk. Di sana kau merimba persilatan lagi mengancam dengan peristiwa-peristiwa yang dasyat, maka itu kau dan nonawan, tak selayak kamu berdiam lebih lama pula di kota raja. Turut aku baiklah tai hiap berdua lekas berangkat ke Hoan Pek San Siong di gunung Tiang Pek San, untuk berdiam di sana sedikitnya tiga bulan, bagaimana? Liokoan berpikir. Itulah bagus, sahutnya selang sesaat. Aku si orang tua kenal Kiong Tiantan, banyak tahun aku tidak pernah pergi ke sana, mungkin dia tidak akan menampik kami ini pun berarti sekalian pesiar hanya anak Ceng. Serahkan si Ceng padaku kata hingga cepat. Aku nanti cari dia, setelah ketemu, aku akan menitahkan dia lantas menyusul ke sana. Ia berhenti sebentar, untuk menurunkan pedang dari pundaknya, sembari mengangsurkan itu pada Hoan. Ia kata tertawa, Nona, inilah barangmu aku kembalikan kepada kau. Aku harap lain kali janganlah pedang ini kena diambil orang pula. Mukanya si Nona merah, tetapi ia mengangkat kepala mengawasi orang dengan metu yang jeli, ia berduka karena mereka bakal terpisah pula, tapi ia bersenyum dan kata, Enci Etio dan Enci Etiu ada di peternakan di cahar utara lagi balap dengan kuda mereka, apakah kau menghendaki aku memberi kabar pada mereka itu bahwa kau berada di sini? In gak menggeleng kepala. Aku harap kau mengajak mereka sama-sama pergi ke Hoan Pek San Cheung, ia bilang, tetapi janganlah memberitahukan bahwa aku berada di sini. Nona itu agaknya tak mengerti maksud orang tetapi ia mengangguk ia tak tahu mengapa pemuda ini tak suka kedua tunangannya mengetahui dia berada di mana. Di lain pihak, ingin sekali ia memandang wajah tampan dari si anakmu ia, akan tetapi di depan kakeknya ia malu hati, tak dapat ia membuka mulutnya hingga ia cuma bisa mengawasi dengan sinar matanya yang berarti. In gak tersenyum. Hu Tai Hiap, katanya, ramah waktu untuk kita bertemu pula telah tak lama lagi, maka itu silakan Tai Hiap berangkat sekarang. Julio Koan percaya anak muda ini hendak melakukan sesuatu di kota raja, bahwa beradanya ia dan cucunya dapat merintangi sepak terjangnya itu, dari itu ia memberi hormat dan mengajak Hoan lantas berangkat pergi. Nona Hu merasa barat sekali, sering ia menoleh ke belakang untuknya rupanya, lebih banyak memandangi si anak muda lebih baik. In gak mengawasi orang berlalu ia pun merasa berat untuk perpisahan itu, ia terharu untuk itu Nona dan kakeknya, yang mesti menderita dari tangan orang jahat. Di tepi gunung tak jauh dari tempat ia berdiri itu, in gak melihat sebuah rumah berhala, maka ia lantas bertindak. Kesana, ia berjalan perlahan setelah memasuki kuil tak lama, ia sudah keluar pula, sekarang ia bukan lagi seorang usia pertengahan beroman sangat jelek. Hanya seorang muda melainkan wajahnya tetap jelek tidak keruan. Seng waktu adalah tengah hari dan walaupun angin keras dan salju terbang melayang-layang, daerah tamoci yang ramai sekali, itulah pusat dari pelbagai piau kiok usaha pengangkutan, dimanapun ada banyak rumah makan dan warung teh. Maka di situ pun biasa berkumpul orang-orang bulim atau rimba persilatan. Lebih-lebih itu waktu negara aman, di situ juga kedapatan tukang-tukang tenun yang menggunai perantaraan burung, tukang jual silat pelbagai pertunyukan dan tukang-tukang menyanyi, tempat demikian ramai tapi luar biasa lah sebuah rumah makan yang letak di ujung jalan sebelah selatan dari tamoci yang. Sebab rumah makan ini, yang mendapat banyak kunyungan tetamu, bagian lautengnya justru sunyi titik. Di dekat jendela di atas lauteng ada berduduk seorang muda yang romannya jelek sekali dia berduduk seorang diri, dia tengah berdahar, agaknya dia tidak bernapsu, tidak bergembira, daharnya perlahan-lahan, matanya pun dibuka kecil sama sekali tak pernah dia berbicara. Di atas lauteng itu tidak kurang tetamu tetapi suasana sangat sunyi. Di sana ada empat buah meja lain dengan tetamu-tetamunya orang bulin, sedang pada sebuah meja ada empat pendepta dan tujuh imam, dua meja lagi sudah disiapkan piring mangkuknya hanya kursi-kursinya masih kosong, rupanya sang tetamu-tetamunya masih dinantikan kedatangannya. Semua pendepta dan imam itu berbicara kasak kusuk saja, roman mereka nampak tegang. Sebelum orang-orang bulin dan kawanan pendepta dan imam ini datang, semua tetamu di atas lauteng itu telah diminta pelayan untuk pindah ke bawah melainkan si pemuda beroman jelek itu yang tidak mau pindah yang tetap bercokol di kursinya, itu mungkin yang membuatnya tidak puas dan tidak bergembira itu. Karena ini, ia sering-sering diawasi atau dilirik para tetamu lainnya itu, yang rupanya merasa heran. Akhir-akhirnya kesunyian itu tak dapat dipertahankan satu amal-lama. Dengan berisik maka terdengarlah suara banyak kaki lagi mendaki tangga lauteng, dengan cepat munculah beberapa orang dengan yang berjalan di muka seorang tua usia lebih kurang 50 tahun, mukanya merah kumisnya pendek putih. Dia bertubuh besar dan kekar. Dia pun membawa dua rupa senyata di pundaknya, di kiri golok-goleng tu, dan di kanan cagak semeleng ce, panjangnya tidak ada lima kaki, begitu dia melihat kawanan pendepta dan imam itu, terdengarlah suaranya yang nyaring bagaikan genta. Ah, Ho Atit Siang Jin dari Siao Lim Pei pun datang, inilah sungguh tidak disangka-sangka. Maka benarlah manusia itu, biar dia telah mencucikan diri, yang hatinya betul-betul kosong, tidak ada habis kata itu, dia tertawa pula, sikap itu terang sangat mengejek. Di antara keempat pendepta, yang seorang bertubuh katai dan kurus, dia lantas berbangkit seraya merangkap kedua tangannya, dengan kepalanya tunduk, dia memuji kepada Seng Buddha, cuma sebegitu tingkahnya, lantas dia berduduk pula. Mendengar disebutnya nama pendepta dari Siao Lim Pei, si pemuda jelek melirik. Justeru ia melirik, lantas matanya bersinar tajam, ia mendapat lihat di belakang si orang tua ada seorang nona. Hanya habis meririk itu, ia lantas mengangkat cawannya untuk minum dengan tenang seperti biasa. Dengan tibanya rombongan si orang tua, kesunyian tambah menyadi-jadi, sekarang ini umpama kata sebatang jarum jatuh suaranya pasti dapat terdengar. Bahkan di bawah lawateng, di mana tadi berisik suara tertawa, sekarang mulai reda. Tiba-tiba seorang usia pertengahan bertindak ke meja si anak muda jelek itu. Dilihat dari tindakannya, dia mahir ilmu enteng tubuh. Dia berdiri di depan si anak muda untuk lantas tertawa dengan dingin. Eh tuan katanya kaku, jika kak sudah minum dan dahar cukup, silakan kau berlalu dari sini kami mempunyai urusan yang hendak didamaikan, urusan mana tak suka lain orang mendapat tahu. Aku minta tuan suka maafkan kecuali sikapnya, kata-kata orang hormat dan manis. Si anak muda mengangkat kepalanya, ia mengawasi dengan dingin. Maaf, katanya, ada satu hal yang aku masih belum jelas, tolong tuan suka menjelaskan. Bukankah rumah makan ini Cheng Hang Lau namanya pertanyaan itu aneh? Orang yang ditanya itu heran, tetapi ia mengangguk. Benar ini Cheng Hang Lau, ia menyahut ada apa? Tuan menanyakannya tiba-tiba anak muda jelek itu tertawa lebar. Karena ini rumah makan, ialah tempat umum, dapat kita berbicara katanya, bukankah ada pembilangan, siapa datang lebih dulu dialah yang duduk? Maka itu alasan apa kau mempunyai menitahkan aku berlalu dari sini? Kamu hendak berapat, di tempat mana kamu tak dapat berkumpul. Kenapa kamu justeru memilih rumah makan ini? Benar-benar tidak ada aturan. Orang itu malu hingga mukanya menyadi pucat biru. Hebat kata-kata itu yang dikedepankan di depan banyak orang, ia menyadi gusar sekali. Bocah serunya dikasih minum arak kehormatan kau tampik, kau justeru, ingin arak demdaan. Kata-kata itu disusul dengan sambaran tangan kepada pundak, cepat sekali, anginnya pun bagaikan menderu. Si anak muda melihat itu, ia bersenyum, sembari bersenyum, ia mengangkat tangan kirinya, dengan dua jerejahnya ia menotok ke jalan darah. Hokiat penyerang itulah bersikap tenang tetapi gerakannya itu tak kalah sebatnya. Penyerang itu kaget, inilah ia tidak kira. Dengan cepat ia membatalkan tepukannya, sebaliknya tangannya itu dipakai membabat serangan si anak muda. Dia ini tertawa, sembari menarik pulang tangan kirinya, tangan kanannya diluncurkan, sebat luar biasa, ia menangkap lengan orang, untuk terus dilempar hingga tubuh orang itu terlempar ke arah mejanya si orang tua. Semua orang heran, tanpa disengaja mereka mengisi dengar seruan mereka, sebab mereka tahu orang usia pertengahan itu bukan sembelarang orang tetapi diakini dilempar hanya dalam segebrakan. Mereka heran saking kagum. Si orang tua terbang itu, dengan kedua tangan ia menanggapi tubuh orang yang dilemparkan ke arahnya itu. Kedua matanya si nona bersinar mengawasi si anak muda yang jelek itu, hanya sebentar kemudian, sepasang alisnya yang bangun berdiri lantas turun pula. Di dalam hati kecilnya ia kata, kenapa orang muda demikian lihai demikian buruk wajahnya? Ia penasaran dia menyesalkan Tian kenapa. Anak muda itu diberi Roman demikian rupa kawanan. Pendeta dan imam turut mengawasi si anak muda, tapi mereka berdiam saja. Tiba-tiba terdengar satu suara, yang tak ketahuan siapa yang mengucapkannya siapapun tidak menyangkatian Chiepacu Soutong mendadak tumbuh sayap kata-kata ini. Membangkitkan tertawanya banyak orang hingga ruang menyadi ramai. Si orang tua, yang tadinya beroman tegang sebab ia mesti menanggapi si orang usia pertengahan, dengan cepat menyadi biasa pula, bahkan seperti tidak menggubris si anak muda, ia tertawa nyaring. Sekalian Cian Pue dan sahabat, ia terus berkata, Aku merasa beruntung sekali yang kalian sudah memenuhkan undangan dan datang hadir di rumah makan Cheng Hang Lau ini kenapakah aku tidak mengadakan pertemuan di tempatku sendiri itulah melulu guna mencegah salah mengerti. Aku tidak ingin menyebabkan orang bercuriga dan nanti menyangka aku ingyang Tue Hang Bok Heng Ek nanti menggunakan akal muslihat di tempatku di seha OOPO, begitulah aku memakai rumah makan ini. Ia hening sejenak, baru ia menambahkan. Aku telah berbuat kurang hormat barusan aku mohon maaf dengan satu cawan dengan apa aku menghormati kalian ia mengangkat cawannya dan menghirup kering isinya. Agaknya sederhana saja tingkahnya Bok Heng Ek itu, tetapi seorang tua katai dampak dan bermuka putih, yang duduk di sebuah meja sebelah kiri, berbangkit dengan gusar, dia lantas mengebrak meja hingga cangkir dan mangkok lompat menari. Dia kata dengan berteriak, Bok Po Ocu, kami datang kemari guna membereskan perselisehan bukannya untuk berjamu. Justeru sekarang kita sudah berkumpul, aku mohon semua tuon-tuon sukalah memberi pengutaraannya yang pantas dan adil. Akulah Wee Egan Kim Chiulimbong, di gunung Beng Tongsan aku mendapatkan kitab Bu Siang Kim Keng Chiang Keng. Ketika aku lewati di kecamatan Bit In maka kitab itu kena dicuri oleh orangnya Im Yang Tue Hang Bok Heng Ek yang namanya sangat kesohor di wilayah Yan Yan. Syukur aku lantas mendapat tahu, maka aku mengejarnya. Sampai di luar kota, aku dapat menyandap. Heran adalah sikapnya Bok Po Ocu, ia menyangkal sudah mencuri, ia kata ia dapat pengut kitab itu. Demikianlah maka kita berselisih. Dia lantas mengawasi ke arah rombongan pendeta dan imam romannya tetap gusar, dia meneruskan, tengah kita berselisih itu makan datanglah Syong Pek Tujin dari Bu Tongsan. Tahukah tuon-tuon apa katanya imam itu? Katanya, kitab ini ialah kitabnya yang hilang. Siapakah yang dapat menyangka Bu Tong Citu, tujuh imam dari Bu Tongsan, yang kesohor di kolong langit ini, dapat mengatakan perkataan demikian rendah. Kata-kata ini disusul dengan suara tertawa kering oleh salah satu imam, rupanya di ala Syong Pek Tujin yang disebut itu semua meter lantas diarahkan kepada si imam. Perselisihan di antara kaum rimba persilatan adalah umum akan tetapi caranya Syong Pek Tujin dianggap hina, itulah pelanggaran pantangan besar, apapula di ala imam kenamaan. Syong Pek Tujin pun bersikap aneh, ia cuma tertawa dua kali, lantas dia berdiam, maka orang percaya benar bersalah. Melihat sikapnya si imam, Hwe Gan Kim Chu agaknya puas sekali, ia mendapatkan kebanyakan hadirin bersimpati kepadanya, maka ia lantas menyambung kata-katanya. Ketika itu aku si orang syilim menanya Syong Pek Tujin yang, kalau kitab itu benar kitab suci, kenapa kitab berada di rumah si hidung kerbau. Mendengar ini banyak orang tertawa tergelak bahkan si nona yang duduk di mejanya. Im yang Tujie Hang tertawa terpingkal-pingkal. Si anak muda muka jelek memandang nona itu, mungkin disebabkan lebih banyak oleh para si nona. Si nona mendapat tau si muka jelek mengawasinya, ia berhenti tertawa, tetapi ia masih tersenyum. Lim Bong menyadi semakin puas ia menganggap orang banyak itu mengatakan ia di pihak benar, ia lantas mengurut-urut jenggotnya. Lantas ia berkata pula, atas pertanyaan itu, Syong Pek Tujin yang memberikan jawabannya, dia kata, Kenapa Pinto tidak tau kitab ialah kitab suci sebenarnya kitab Bu Heng Kim Kong Chi Yang Keng itu awalnya ialah milik Siaw Lim Sye di gunung Syong San ialah satu di antara 72 kitab yang disimpan di dalam lau Teng Cong Keng Lau. Pada 18 bulan yang berselang, kitab itu dicuri oleh seorang yang tidak diketahui, untuk itu Siaw Lim Sye telah mengirim banyak muridnya untuk mencari. Bu Tong Pei masuk cukau tetapi ketiga agama pokoknya satu, sebagian bunga merah, daun hijau dan ubi teratai putih asalnya, maka untuk melindungi kehormatan bulan, pihak kami telah memberi bantuannya. Untuk itu Pinto O sudah pergi mengembara. Kebetulan sekali Pinto O berhasil mendapatkan kitab itu, ditemuinya pada tubuhnya mayat dari seorang pencuri yang menggeletak di gunung Hang San, Pinto ambil itu, untuk dibawa pergi, buat dikembalikan kepada pihak Siaw Lim Sye. Di luar dugaanku, di luar kota Bitin aku kecurian. Rupanya kitab itu didapatkan Lim Po Chue, maka aku telah minta kedermawanannya untuk membayar pulang. Terdengarnya kata-kata itu pantas sekali, tetapi ketika aku minta keterangannya, jawabannya tidak memuaskan. Aku tanya mayat si pencuri diketemukan di gunung bagian mana dan kapan waktunya, dia tidak bisa menjawab. Pula aneh sikapnya sesudah dia mendapatkan kitab, kalau dari Owilam kita menuju ke Owipak terus ke Owilam, untuk tiba di Siong San, bukankah terlebih dekat? Kenapa dia justru pergi ke Bitin itu namanya meninggalkan yang dekat mencari yang jauh? Perbuatannya itu tak pantas, bukan? Melainkan aku si orang Siong, para hadirin tentu tak menyetujuinya. Habis berkata, dengan metu, tajam dia mengawasi si imam. Ketujuh imam serta keempat pendeta pada tunduk dan berdiam, hingga orang tak tahu mereka tengah memikirkan apa. Si anak muda jelek berpikir, kata-katanya Siong Pek, Tau Jin mungkin benar sebagiannya. Ketika baru-baru ini di Sameng Tiaw Kiyok di kota Kim Hoa aku bertemu Hoat Hoat Taisu dari Siaulim Siyye, dia pernah menyebut-nyebut kitab Bu Siang Kim Kong Chiang Hoat itu, benar dia ada tidak memilangi kitabnya hilang tetapi dia turun gunung pastilah untuk mencarinya siapa sebenarnya yang curi kitab itu. Sekarang mereka bertiga bertengkar. Mungkin ketiganya tidak benar seluruhnya. Aku orang luar, baik aku tidak campur mulut, biar aku mendengari saja. Meski ia berpikir demikian, seriang ia mengawasi si nona manis ia melakukannya tanpa diingini tapi ia membangkitkan perhatiannya nona itu hingga nampaknya hangat sinar matanya si anak darah. Ia melihatnya, diam-diam ia bersenyum. Ia anggap panah kelakuan si nona. Lantas seorang yang tubuhnya berpunggung harimau dia berpinggang biruang, turut bicara, katanya. Menurut pandanganku, Siong Pek Toot yang mungkin belum menyelaskan urusan peribadinya sendiri maka dia telah membawa-bawa kitab itu pergi ke Bitin, baru dari sana dia akan pulang langsung ke Siong San. Lim Elo On Hyong, mungkin teguran kau ini terlalu keras. Matanya limbong bersinar. Cie Lo Osu bicara gampang saja katanya. Kalau begitu, apakah alasan belaka ketika aku bilang aku mendapat kitab itu di gunung Bong Tong San? Orang Si Cie itu berdiam, mukanya berah. Mungkin dia merasa sudah salah omong. Tapi kata-katanya itu beralasan siapa punya urusan, dia tentu bereskan dulu urusannya sendiri, baru urusan orang lain. Ketika itu si H.O.P.O.C.U. Bok Hange tertawa lebar. Lim Lo Osu semua tentu kena dibikin kacau kata-katanya Lim Lo Osu dia bilang. Lo Osu pastilah merasa aneh dan ragu-ragu. Di dalam satu hal, turut pantas, aku mesti berurusan dengan Siong Pek Toh Tiang, tetapi dengan si orang Si Lim Main berkeras, dia membuatnya aku menyadi serba salah. Berak demikian suara meja dikeprak. Itulah limbong yang menyadi sangat menjengkol. Terus dia kata keras, Bok Lo Osu, mengapa kau berkata begini, kitab itu dicuri dari sakuku, kaulah yang mencurinya, mengapa kau bilang aku yang berkeras? Itulah haku. Bok Hangek tertawa-tawar alisnya memain, dia menyapu dengan sinar matanya kepada para hadirin. Segalanya ialah Lim Lo Osu yang menyebabkannya ia kata, aku si orang Sibok bukan orang kenamaan tetapi aku juga bukannya seorang perempuan atau bocah cilik. Aku tidak dapat ngoceh tidak keruan. Panas hatinya limbong. Ia sangat rejek. Seorang dari meja-nya limbong terlihat berlompat, dia menyerang Hangek. Dia berlompat pesat sekali. Kembalilah kau demikian satu bentakan, maka tubuh orang itu, belum lagi tiba pada Hangek sudah mental kembali mental jempalitan. Limbong gesit dan kuat, ia lantas menanggapi tubuh kawannya itu, orang itu meringis, saking malu dan kesakitan. Si anak muda muka jelek melihat, orang yang memukul balik orang itu ialah seorang tua yang kepalanya gundul separuh. Ketika dah menyerang itu, dia duduk terus dengan sikapnya tenang saja, melainkan suaranya berpengaruh. Limbong gusarnya bukan main, akan tetapi ketika ia telah melihat si orang tua, ia agaknya dijeri, ia mengawasi dengan metu bengis, dia bungkam. Maka sejenak itu, sunyilah lauteng itu. Cuaca pun gelap bagaikan maghrib, apa yang terdengar ialah suara orang bernapas. Lalu si pemuda jelek mendapatkan orang yang dipukul balik lagi mengawasi ia, matanya bersorot mendengkol. Kawanan pendeta dan imam, Hwalsiyo dan Taosu itu, masih tunduk dan diam saja. Mengenai kejadian barusan, mereka seperti tidak melihat dan tidak mendengar. Rupanya mereka sungkan menceburkan diri di dalam air keruh. Akhirnya kesunyian dipecahkan tertawa terkikik dari si nona, dia anggap lucu bungkamnya semua orang, hingga tak dapat dia tak tertawa dan mulutnya pun dibikin monyol. Lalu si hao opo ocu bok heng ek berbangkit, dia tertawa dan berkata senaknya, Barusan etgoan kiai suwo loo ciam poe, dengan satu gerakan tangannya, telah melepaskan aku dari ancaman bahaya, Bantuan itu akan aku si orang si bok mengukir dalam hatinya. Ah, kiranya dialah etgoan kiai supikir si anak muda. Dialah ou kong yang saudara siau tian bilang liahai terutama ilmu silatnya yang dinamakan hai go an chin hiyo, Karena pernah tiga kali dah menyatroni gunung kun lunsan dan mengacau di gunung itu. Hanya heran, habis itu untuk tiga puluh dia seperti menyembunyikan diri, atau sekarang dia muncul di atas lauteng ini. Ah, urusan agaknya tak sederhana seperti dilihatnya. Tidak cuma si anak muda, hadirin yang lainnya pun heran mendengar orang tua itu adalah etgoan kiai su, Semua pada mengawasi ke arahnya. Tiba-tiba limbong mengebrak meja. Bok heng ek, kau memikir yang bukan-bukan dia menegur bengis. Kera bagaimana kau dapat memakai nama etgoan kiai su untuk menggertak aku? Belum berhenti suaranya jago shilin itu, atau seorang dengan rambut kusut bagaikan hantu telah berlompat ke belakangnya, matanya bersinar sangat tajam, terus dia menyerang ke kedua jalan darah yang berbahaya sekali, Hong Hu dan Tian Chu. Kaget limbong, ia tahu datang bokongan dan ia tidak takut, hanya itu waktu ia lagi berkedudukan sulit, di depan ada serangan, di belakang ada serangan itu yang sukar ditangkisnya. Tidak ada jalan lain, terpaksa ia membuang diri ke samping kanan hingga ia membentur dan menindihkan seorang yang duduk di kanannya itu, lalu sambil menekan maju, tubuhnya melesat terus hingga tiga kaki jauhnya. Dengan begitu bebaslah ia dari bahaya. Si anak muda bermuka jelek terkejut, penyerang itu ialah si Nona Manis. Yang mengherankan ia ialah keringanan tubuh si Rona, gerakannya sangat lincah dan cepat, jarang Nona segesit dia. Kedua tangan Nona itu juga menyekal sepasang pedang pendek tak ada satu kaki lima dim dan bengkok jadi itulah juga senyata yang langka. Limbong tidak lolos seluruhnya. Baru ia bebas, ia sudah diserang pula si Nona, yang tanpa mengucap sepatah kata terus mendesak kepadanya. Kali ini ujung pedang setel itu meluncur ke kedua jalan darah Sam Yang dan Yang Kuan, lah menyadih repot meski sebenarnya ia kesohor selama beberapa puluh tahun karena Kie Hang Chi Yang Kiam, yaitu ilmu silatnya tangan kosong dan pedang yang luar biasa, untuk wilayah Kuan Tiong, dulu hari itu ia terkenal jago kelas 1. Saking terdesak akhirnya ia berseru nyaring, dengan tangan kirinya ia membalas menyerang, itulah jurus raja. Setan mengipah salah satu jurus dari Kie Hang Chi Yang Kiam. Dengan itu ia mengetok kedua pedang bengkok. Itu pula jurus yang biasa digunai untuk jalan kekalahan mencari kemenangan. Sejumlah hadirin berseru kagum melihat serangan membalas dari Wee Gan Kim Choa itu. Justeru itu mendadak si Nona menyerit bahna kaget, tubuhnya mencelat mundur dua kaki, mukanya menyadi merah sekali bahkan malu, dengan metu berputar ia membentak. Kau? Bagaimana kau? Kejadiannya ialah dua-dua Limbong dan si Nona terancam bahaya. Tangan Limbong dapat dipapas pedang, sebaliknya lebih dulu dada si Nona bakal tertotok. Dialah seorang Nona, bagaimana dadanya dapat ditol seorang pria? Maka itu dia kaget dan menyerit. Dia tidak memperdulikan bahwa saking gusar, Limbong sudah melanggar pantangan rimba persilatan, ia mau menarik tangannya tapi sudah tak keburu, syukur si Nona lompat mundur. Dia bermuka pucat dan merah, saking kaget, malu dan mendongkol. Limbong melihat semua metu mengawasi tajam padanya, ia merasa tak enak, akan tetapi ia membawa tabiatnya. Maka itu ia tanya si Nona sambil membentak. Nona kecil, aku si tua tidak bermusuhan denganmu, mengapa kau membokong aku? Syukur aku ingat kau muda dan belum tahu apa-apa, aku tidak mau membinasakankah sekarang pergilah kau pulang aku tidak mau membuat susah padamu. Diperhina di muka orang banyak secara begitu, Nona itu mendongkol hingga ia mengeluarkan air matanya. Selagi begitu, It Goan Kyesu Ongkong berkata dingin, Lim Loosu, terima kasih untuk pengajaran dan nasihatmu atas anakku yang memang bertabiat bandel ini tetapi anakku juga sangat terhinakan, maka aku khawatir di dalam tempo tiga. Hari ini kau mungkin tidak bakal lolos dari kematian inilah sungguh sayang. Ia tertawa, lalu berkata-kata pada si Nona. Anak Lan, kau boleh pulang lebih dulu. Urusan mesti dulu diurus perkara umum baru urusan pribadi sendiri sekang kita hendak menanti Lim Loosu menjelaskan dan membereskan urusan kitab Bu Siang Kim Kong Cilangkeng. Lim Bong terkejut, ia tidak sangka sekali si Nona adalah gadisnya It Goan Kyesu. Pengah ia berdiam itu, mendadak si Nona berlompat kepadanya, menggampar mukanya hingga tak sempat ia menangkis atau berkelit. Maka ia merasa mukanya sakit dan panas si Nona sendiri, habis menggaplok itu, lekas kembali ke tempatnya. Lim Bong mengusap-usap pipinya, ia tertawa meringis. Salah paham ini terlalu besar katanya kemudian, jikalau aku tahu si Nona ialah mustikanya Olociampoe, biar nyaliku besar tidak nanti aku berani menyalahi dia. Baiklah, sebentar aku akan mengaturkan maafku. Ia berhenti sebentar, lalu ia berkata pada orang banyak, sekarang urusan salah pahamku ini sudah jelas, sekarang aku si orang si Lim. Siapa bilang sudah beres kata si Nona itu, kenapa kau tidak memikirkan tempat di mana tubuhmu dapat dikubur? Kenapa kau masih recoki kitab Bu Siang Kim Kong Chiang Kem itu? Benarkah kau tidak mau sadar? Lim Bong mengerti bahwa permusuhan telah tertanam, ia telah memikirkan jalan untuk meloloskan diri, cuma karena sangat terpaksa, ia membawa sikap mengalahnya itu. Biar bagaimana, ia mesti memegang derajat maka itu, mendengar suara si Nona, ia tertawa bergelak. Seorang laki-laki hidup dia tak usah bergirang, mati dia tak usah takut katanya, jadi untukku, tak usahlah aku berbuat seperti katamu, Nona. Para hadirin telah melihatnya, kalau bukan si Nona Membokong, tidak nanti aku turun tangan. Nona, kau jangan khawatir, aku nanti memberikan keadilan kepadamu. Si Nona tertawa dingin. Baiklah Nonamu menantikan bilangnya. Dengan begitu maka suasana di Cheng Hang Lau ini menjadi panas, umpama panah, jem paring telah dipasang di busurnya, sudah ditarik tinggal dilepaskan saja semua hadirin merasa tegang, mereka diundang untuk memberi pertimbangan tentang urusan berpindah ke urusan pribadi. Cuma si pemuda muka jelek yang berdiam sambil memperhatikan setiap orang. Kembali sunyi sejenak. Lalu kesunyian dipecahkan dengan pujian buli yang siuhut lalu siungpek, To Jin berbangkit berdiri. Dengan suaranya sungguh-sungguh, ia berkata, Pinto O tidak suka banyak omong tetapi Pinto O rasa perlu pintu bicara, Pinto O kuatir tuon-tuon kurang jelas dan nanti keliru mengerti terhadap Butong Pei hingga selanyuknya tak dapat Pinto O menyelaskannya pula. Ketika itulah dibikin-bikin ketika Lim Sye Chu mengatakan pintu mendapatkan kitab di gunung Hang San, urusan telah menyebabkan Bok Sye Chu mengundang rapat ini untuk membereskannya. Untuk ini, Lim Sye Chu pun mengundang gankek Sye Chu dan Hang San Pei menyadisaksi sebenarnya, soal siapa yang mendapatkan kitab itu bukan soal lagi, soalnya adalah siapa pemilik asal kitab itu. Maka, ia berhenti untuk memandang ke sekelilingnya ketika ia meneruskan, ia bersenyum. Maka juga Pinto O mengirim surat kilat mengundang datangnya keempat Hoa Tzu dari Syao Limpei. Bukankah barusan Hoa Tzu Yang Jin berdiam saja? Inilah sebabkan ia tidak ingin urusan menyadibagaikan gelombang besar, baiklah diketahui, kitab itu tidak dapat diakinkan kecuali orang lebih dulu sudah belajar 20 tahun lamanya di dalam Syao Lim Sye, belajar tentang ilmu kebatinan sesudah orang tak menghiraukan lagi soal memati atau hidup. Oleh karena itu, untuk Lim Sye Chu atau Bok Sye Chu, kitab itu ada bagaikan sama saja, tak ada faedahnya, maka juga aku pikir baiklah kitab diserahkan kepada Syao Limpei, pemiliknya. Dengan begini juga perselisihan dapat dihabiskan, hingga keutuhan kaum bulim tidak terganggu tidakkah ini baik? Imam itu lantas memandang tajam kepada Lim Bong, ketita ia melanyuti kata-katanya, sikapnya kaku, ia kata, begitulah maksudku, untuk menghindarkan persengketaan terlebih jauh. Di luar dugaanku, Lim Sye Chu benar-benar hendak memperolehnya. Dia sudah menganyurkan atau menghasut keempat hantu dari Holokong San Chin Tiong Siang Niao dan Kiong Bun Siang Kiat. Mereka itu didustakan dengan berkata bahwa kedatangannya keempat Hoatsu dari Syao Lim Sye dan kami kemari adalah karena kami mengandung suatu maksud lain, kami di fitnah hendak mempersatukan semua orang bulim guna mengusir mereka itu dari wilayah Tiong Goan. Fitnahan itu sungguh memalukan dan hebat akibatnya, empat hantu Holekeng San tidak tahu duduknya hal, mereka main percaya saja, tadi malam dengan berombongan mereka sudah membokong keempat Hoatsu dari Syao Lim Sye, hingga dua orang murid Syao Lim Sye, Siong Lim dan Siong Ke, telah terbinasakan. Berbareng dengan itu ada seorang bocah shihu tengah dikejar Loosu Sim Siang Kiyu dari istana Sampu Alek oleh karena merasa kasihan, keempat Hoatsu menolongi bocah itu. Perbuatan itu membuat gusar Sim Eloosu, yang menyadi percaya keempat Hoatsu benar mengandung maksud lain, maka dia sudah menggunai saat rapat ini untuk secara diam-diam membasmi kami. Alasan belaka ketika dia menyatakan, undangan ada untuk pertemuan persilatan. Maka dari itu aku bilang, kita bukan menjadi soal pokok lagi kita sekarang harus berdaya bagaimana harus menyambut dan menghindarkan diri dari takdir celaka itu demikian kata. Kataku, sekarang terserah kepada para hadirin untuk memikirkannya. Habis berkata silmam berduduk pula seraya merapatkan kedua matanya. Para hadirin pada mengasih dengar suara oh lalu separuhnya mengawasi tajam kepada Lim Bong si anak muda muka jelek lega hatinya mendengar Hucheng ditolongi pendekta-pendekta Syao Lim Sye itu. Sebaliknya ia mendongkol mendengar halnya Sim Siang Kiyu berkomplotan memusuhkan pelbagai partai lainnya. Itulah perbuatan hina dan jahat dan akibatnya bakal jadi hebat sekali. Lim Bong telah dibeber rahasianya, ia bukan takut, ia justru girang sekali. Setelah sunyi sejenak, It Goan Kyesu Ong Kong berkata sambil tertawa, Aku si orang tua bukan asal kau melurus tetapi aku tidak senang dengan sepak terjangnya keempat hantu dari Holokong San dan Chiyo Tiong Siang Niau beramai itu, maka itu kalau sebentar mereka datang, ingin sekali aku main-main dengan mereka itu. Ong Kong benar, ia memang bukan kau melurus tetapi walaupun demikian sepak terjangnya selalu sama tengah. Baru terhenti Ong Kong bicara, di tanggal lauteng terdengar tindakan sangat berisik, itulah tanda datangnya banyak orang, tatkala si anak muda memandang ke muka tangga, terperanyat. Rombongan orang yang baru tiba itu dikepalai oleh Oke Suya Sim Siang Kiyu, sebagaimana dialah yang jalan di muka. Habis biayalah Tian Gwa Sam Chun Chia tiga pendekta liahai yang di kaki puncak Chiu Au Hang hampir membuat hingga terbinasa, di belakang mereka terlihat Holokong San Siemo, empat hantu dari Holokong San, lalu Chin Tiong Siang Niau. Sepasang burung dari Chin Tiong Siamsai. Yang paling belakangnya itu Sam Chiat Khoai Kit Beng Tiong Ke. Si anak muda heran atas datangnya ketiga Chun Chia dan Beng Tiong Ke. Kenapa mereka ada bersama? Ketiga Chun Chia itu hebat sekali. Mengenai Beng Tiong Ke, ia mesti berpikir keras. Adakah pengemis ini menghamba kepada Sim Siang Kiyu? Atau dia lagi menyalankan siasat? Di muka umum dia bekerja untuk Oke Suya, diam-diam dia membelai Kei Pang, partainya? Atau lagi, dia bekerja untuk kepentingannya sendiri sulit untuk diketahuinya. Atas munculnya Holokong San Siemo dan rombongannya itu, mereka lantas disambut sambil berdiri bormat oleh Wee Gan Kim Choa Limbong dan Sieha Oopo Ocuim Yang Tuye Hangbok Hangek serta orang-orangnya mereka itu. Yang lainnya tetap duduk diam saja. Keempat hantu tidak puas mendapatkan tidak semua orang menghormati mereka, dengan metu, tajam dan bengis mereka mengawasi kepada mejanya rombongan pendeta dan imam. Sebenarnya mereka berempat asal suku Biau dan mereka bersaudara satu ibu berlainan ayah, kepandayan mereka didapat karena diambil menjadi murid oleh seorang berilmu dari gunung Kaha Olo Keng San, yang memberinya si baru yaitu Hoa dan namanya masing-masing ialah Ie, Chu, Hang dan Bong. Hoa ia mengawasi Hoa It Siang Jin, dia tertawa dingin. Kiranya ada Hoa It Si Kledai Gundul yang menyadi tulang. Punggungnya katanya, tidak heran semua anak muda lainnya tidak memberi hormat kepada aku si orang tua. Untuk si pendeta dan yang lainnya, itulah penghinaan hebat, akan tetapi semua pendeta dan imam itu tetap tunduk dan bungkam, metu mereka tetap ditutup rapat. Melihat orang berdiam saja, metu Hoa Ia lantas menyapu ke arah It Goan Kyesu Olo Keng, mendapatkan orang tua itu, dia terkejut tetapi cuma sebentar, Ia lantas tertawa lebar dan kata, aku tidak sangka sekali Olo Kyesu muncul pula eh, ya, mengapakah aku tidak melihat tulang punggungmu Tau Leong Kyesu Chiyotai Hiyet Goan Kyesu tak berkutik dari kursinya, ia bersenyum. Jikalau Tau Leong Kyesu datang kemari, mana kamu orang datang ke Cheng Hang Law ini katanya. Pastilah kamu sudah menggoyang-goyang ekor kamu dan ngeloyor pergi. Belum tentu kata Hoa Lek tertawa dingin. Bok Hange dan Lim Bong lantas mengantarkan rombongan baru itu ke meja yang telah disiapkan. Setelah semua berduduk, Kim Goa Chun Chia berbicara, ia menggunai bahasa Tionghoa yang fasih, katanya, Pin Cheng mendengar kabar bahwa telah terbit perselisihan di antara Po Ocu dan Lim Lo Ozu disebabkan sebuah kitab Bu Siang Kim Kong Chiang Keng. Menurut Pin Cheng, baiklah hal itu tidak ditarik panjang pula. Baik diketahui bahwa selama ini pamarnya Siao Lim Pei sudah mulai runtuh, sama sekali Siao Lim Pei tidak dapat menandingi ilmu suci dan luhur dari India, Begitulah kitab warisan guru kami, yang dinamakan kitab Po Ute E Po Iyap Chin Keng, adalah kitab yang sempurna, sebab isinya mengdenggam semua sari ilmu silat di kolong langit ini. Hanya sayang sekali, sekarang ini kitab itu tidak ketahuan di mana adanya, ketika guruku yang berdiam di dalam gua di puncak Ciu Au Hang lagi melatih diri, ia telah tersesat, guruku itu ialah Peo Otan Xiang Jin. Pengah guruku tersesat itu, ia telah didatangi ke Aik Chiu Sieng Jien, yang dibenci kaum bulim kamu ia dibokong dan kitabnya itu dicuri, dirampas. Karena lukanya yang tidak mendapat obat, guruku itu mati karenanya, sekarang ini kami lagi mencari Jien. Kami mengharap siapa saja yang mengetahui di mana. Sembunyinya dia, sukalah kiranya memberitahukannya pada kami, atau kalau suka, orang dapat bekerja sama kami guna membekuk dia. Untuk itu, jikalau kita berhasil, Pincheng bersedia membagi sebagian dari pelajaran-pelajaran yang menyedi isinya kitab itu. Nah, bagaimana pikiran Loosu sekalian? Tanda tanya. Mendengar perkataan pendeta itu, matanya si pemuda jelek menyala, siapa melihatnya pasti akan juri sendirinya, dialah bukan lain daripada Jien atau benarnya Chiengak. Dia sudah merantau lama, dia telah memperoleh pengalaman, akan tetapi dasar anak muda, ada kalanya sulit untuk dia mengatasi dirinya ini sebabnya kenapa matanya menyala itu. Dia gusar sebab Kim Goat telah memutar balik duduknya kejadian dan kata-katanya itu menghina sangat. Semenyak dia duduk bercokol, Sim Siang Kyo sudah memperhatikan si anak muda jelek itu, kenapa ia duduk sendirian saja? Dia menyedi heran, dia menyedi bercuriga, lantas dia melihat sinar mata orang yang bengis itu, maka kecurigaannya menyedi bertambah sambil terus memasang mata, dia menanya perlahan kepada Bok Hang Ek, siapakah anak muda itu? Orang yang ditanya menggeleng kepala, tandanya dia tidak tahu, Siang Kyo mengawasi pula si anak muda. Ketika itu Aukeng tertawa, terus dia berkata, menanya Hang Ek, Bok Po Ocu, hari ini kau menjadi tuan rumah, silahkan kau mengajar aku kenal kepada ketiga Taisu itu, mataku masih hijau, aku tidak mengenali mereka mengapa kau tidak lekas mengajar kenal? Oh, ya kata Hang Ek agaknya terkejut. Dasar aku mau mati, saking girang, aku sampai lupa mengajar kenal kamu satu dengan lain. Ia lantas tertawa, dengan suara nyaring ia berkata pula, ketiga Taisu ini ialah Tian Gwe Asem Chun Chia, Kim Goat, Gin Goat dan Beng Goat. Mereka lah guru-guru besar dari kubil porselen emas di India Tengah di wilayah barat yang namanya sangat kesohor. Belum berhenti suaranya Hang Ek atau orang mendengar jeritan, yang keluar dari mulutnya Kim Goat Chun Chia, hingga orang kaget. Pula orang lantas melihat tubuhnya mencelat bangun dari kursinya, tingginya tiga kaki, lalu roboh di lantai lauteng, hebat jatuhnya tubuh itu, lauteng sampai bergoyang dan debu mengepul. Gin Goat dan Beng Goat kaget bukan main. Mereka menduga ada orang yang membokong kakak seperguruannya itu, mereka lantas lompat bangun, guna melihat ke sekitar ruang guna mencari si penyerang gelap. Kim Goat tak rebah lama atau dia sudah berlompat bangun, untuk duduk kembali di tempatnya, dia membungkam dan mukanya tampak menyeringai. Dua saudara itu heran, mereka lantas menduga sesuatu, keduanya terus mengawasi untuk lantas menanya, mereka sanksi, melainkan sinar mati mereka yang menunyuki mereka menanti jawaban. Tiba-tiba si nona tertawa terkekeh, dia berkata, orang ada guru besar dari wilayah barat, maka ahli-ahli yang pelajarannya masih rendah dari Tionggoan menghormatinya sekali. Akan tetapi melihat apa yang terjadi ini, kelihatannya ketiga Taisu tak cocok untuk menempur jago-jago Tionggoan, hawa udara di sini beda dengan iklim di barat itu. Umpama selagi bertempur lantas Taisu mendadak kegatalan, hingga kepandayan Taisu tak dapat digunakan lagi, lantas Taisu kena terlukakan bagaimana? Kaum rimba persilatan di Tionggoan pastilah tak akan dapat bertanggung jawab. Mendengar kata-kata jenaka itu, orang tertawa. Mukanya ketiga cuncia menyadi pucat. Keempat pendeta dan ketujuh imam, yang selalu menutup mata, juga turut tertawa, sebab barusan mendengar jeritan. Dan suara roboh terbanting, sendirinya mereka membuka mata, untuk melihat apa yang terjadi. Amarahnya Tiemgoat bukan main, sambil mementang kedua tangannya, dia berlompat ke arah si nona, untuk menghajar. Menampak demikian oke, Suya Sim Siang Kiu berlompat maju, guna menghadang di depan jago India ini, kedua tangannya dipentang juga, hingga mereka seperti lagi bertempur. Keduanya bentrok, keduanya mundur sendirinya. Dua tindak si nona sendiri, yang diserang itu, sudah berkelit ke belakang hoa tit Siang Jin. Pendeta itu beroman sabar dan murah hati, ia memandang si nona dan berkata, nona kecil, kau sangat cerdik, bukan kau menyingkir ke belakang ayahmu, kau justru terus lari ke belakang loolap. Mungkinkah ada maksudmu? Nona itu menyingkap rambutnya, ia bersenyum. Sebenarnya, loo siansu, aku ingin sekali menyaksikan. Kepandayan liahai dari siau limpei, sahutnya. Pendeta itu tertawa bergolak. Dengan tenang ia berbangkit bertindak ke depan Sim Siang Kiyu dan Kim Goat Cuncia. Ketika itu, karena bentrokan mereka berdua hebat sekali, Siang Kiyu dan Kim Goat tengah menyalurkan napas mereka, hoa te tidak mau datang dekat. Sebagai seorang suci, yaok tidak ingin berlaku curang, ia berhenti bertindak lima kaki dari mereka itu, ia memandang mereka sambil bersenyum, tangannya mengurut-urut kumisnya. Semua orang dari kedua pihak mengawasi dengan hati tertarik, majunya hoa teit berarti satu pertempuran dasyat bakal mengambil tempat, bukankah mereka itu bertiga dari kalangan atas? Lekas juga Siang Kiyu dapat menyalurkan napasnya, ia membuat men kumisnya, ia pun bersenyum, hanya sebagai orang licin, senyumannya itu tengah. Taiwe, hari ini dua kali. Kita dapat bertemu, inilah jodoh ia kata. Apakah Tai Su hendak menunyuki sesuatu kepadaku? Pendeta itu merangkap kedua tangannya. Amitabha Buddha ia memuji, loolap pialah orang di luar garis, loolap tak dapat saling berebutan lagi, akan tetapi hatiku belum bersih betul, kembali aku menginyak dunia kekacauan. Sebenarnya tidak dapat aku menunyuki sesuatu kepada Tanwat, hanyalah karena loolap kebetulan mengingat sesuatu, tak dapat loolap tak membilanginya. Habis berkata itu, ia bersenyum pula. Sim Siang Kiyu mengawasi, ia agaknya bingung atau tak mengerti. Hoat It bersenyum pula, baru ia berkata lagi, pada sepuluh tahun yang lalu loolap telah pesiar ke Tian San di sana. Kebetulan sekali loolap bertemu dengan Buliang Tai Su, pendeta kenamaan dari gunung itu. Ketika itu loolap menerima pelbagai petunyu hingga hati loolap menjadi terbuka, tentu sekali loolap ingat untuk budinya Tai Su. Tempo Tai Su meninggalkan dunia yang fana ini, loolap mendampinginya, maka itu loolap telah menerima pesannya yang terakhir. Tai Su bilang bahwa Tai Su mempunyai hanya seorang murid, Tai Su mengatakan, karena ia kenal baik sifat muridnya, murid itu sudah disuruh turun gunung. Kemudian Tai Su mendengar berita hal muridnya sudah tersesat, disebabkan hati Tai Su sudah tawar, tak ada niatnya turun gunung mencari murid itu. Kebetulan Tai Su bertemu denganku, Tai Su memesan untuk muridnya dikasih nasihat, bahwa siapa tersesat dia bakal menerima pembalasannya. Murid itu bakal ada orang yang menghukumnya apabila dia tak dapat merubah kera hidupnya, loolap seorang yang pemurah hati, maka itu loolap pun merasa kasihan terhadapnya siapa murid itu, Tan Wat tentu ketahui sendiri, dari itu sekarang, loolap minta sukalah Tan Wat memikir masak-masak, habis berkata itu, kembali pendeta ini bersenyum. Mukanya Siang Kiu menyadipucat, para hadirin lantas dapat menduga, murid itu ialah Sim Siang Kiu ini. Mereka pun dapat menangkap sari kata-katanya Ho Atit Siang Jin walaupun pendeta ini bicara demikian halus. Si anak muda bermuka jelek lantas berpikir, jikalau buli yang Tai Su itu saudara seperguruannya kakek guruku, maka Sim Siang Kiu ini ialah orang yang bertingkat terlebih tua daripada aku. Aku tidak mengerti mengapa Su Hu tidak menuturkan padaku tentang peristiwa Sim Siang Kiu ini. Ketika itu Siang Kiu telah dapat menenteramkan hatinya. Tai Su, ia berkata, tertawa, Tai Su baik sekali, hanya. Sayang aku bukanlah orang yang Tai Su sebutkan itu, karena mana menyesal aku mesti mensiasiakan nasihat dan kebaikan hatimu ini. Dari bersenyum, Ho Atit mengerutkan alis, tapi cuma sebentar, ia kembali seperti biasa ia merangkap kedua langannya, sekarang ia menghadapi Bok Hengek. Bok Tan Wat, katanya, bersenyum, oleh karena kitab Bu Siang Kim Kong Chiang Keng itu kitab tidak ada fadahnya, Lo Olap mohon sukalah Tan Wat menyerahkannya pulang pada Lo Olap. Sekarang juga Lo Olap beramai hendak berangkat pulang ke gunung kami. Mendengar itu, Ho Aiei, si ketua dari empat hantu dari Ho Le Keng San mendahului Ho Ngek. Dia tertawa aneh, dia kata Jumawa, Ho Atit, enak saja kau membuka mulut. Lebih dulu daripada ini kau telah menyiarkan berita bahwa kau hendak mengusir kami kaum hantu jahat, supaya kami tidak dapat menaruh kaki dalam dunia rimba persilatan. Sekarang kau bicara begini manis, artinya kau tahu kesukaran dan hendak mengundurkan diri mana dapat. Keledai gundul, tidak dapat kau omong sesuka hatimu. Baiklah kau menyebutkan syaratmu, untuk kita bertempur mati atau hidup, jikalau tidak. Percayalah tidak nanti partaimu dapat hidup senang dan tenteram. Ho Atit tertawa nyaring, kedua matanya bersinar tajam. Jikalau demikian pembelangan Ho Atitan Wat, baiklah, Loh Olap tidak bisa bilang apa-apa lagi katanya, sekarang silahkan Tan Wat yang menunyuki syaratmu, Loh Olap akan mentaati ujarnya Seng Buddha, jikalau bukan aku yang masuk ke neraka, siapa lagi? Loh Olap suka berkurban untuk orang ramai, nanti Loh Olap yang pergi ke neraka lagi sekali pendekta ini tertawa, riang gembira nadanya. Sim Siang Kiu menyelak di sama tengah, Cuon Tuan, buat apa kamu bicara dari hal hidup dan mati? Ia berkata, tertawa lebar, apakah halangannya jikalau kita main-main saja, untuk memajukan kepandayan kita. Tapi memang benar pemilangan orang zaman dahulu, kesesatan dan kelurusan tak dapat hidup bersama, sebagaimana api dan air tak dapat hidup bersama juga, maka itu kalau sekarang kita berlaku sabar, di belakang hari toh gunung. Akan meletus juga, daripada menanti sampai kelak di belakang hari, baiklah kita membereskannya sekarang saja. Ong Kong tertawa, ia pun menyelak, apa juga katamu, semua balik pada pokoknya orang Shisim, Apakah kau mengaku dirimu pihak sesat? Parasnya Oke Suya menyadiguram, sebenarnya tidak tegas perbedaan di antara sesat dan lurus, katanya. Itu bergantung pada orangnya sendiri, sekarang kita jangan menarik urat dalam hal itu. Aku si orang Shisim mempunyai satu jalan sekarang ini, telah terjadi pemecahan di antara Kei Pang, mereka menyadih selatan dan utara, dan mereka sudah berjanyi akan nanti bulan 3 tanggal 3 mengadu kepandayan di puncak Tianjin Hang di gunung Taisan, katanya siapa yang menang dialah yang akan berkuasa atas kaum pengemis di seluruh negeri, maka itu kenapa Lo O Su sekalian tak mau menggunai ketika itu untuk memastikan juga. Siapa si Jago? Di sana aku si orang Shisim akan menyaksikan tampangnya orang-orang Kosen. Tidakkah itu bagus? Ong Kong tertawa lebar. Ha, kelinci yang cerdik di Akata Nyaring, jadinya kau hendak sekali menyapu membuat habis pada kita mana dapat Tian memenuhkan keinginan kau ini? Kau justru memikir yang tidak-tidak. Tapi mengenai pertemuan di Taisan itu, aku si orang tua pasti akan pergi menghadirinya. Pergi pulang, kau mengandung maksud busuk sekarang mari kita membereskan urusan sekarang, urusan kitab. Kali ini air mukanya Sim Siang Kiu tidak berubah, dia dapat terus tertawa licik. Pertemuan di Taisan itu ada kehendaknya Hoa Tai Hiap sendiri, Ia bilang, untuk semua Loosu, siapa suka menghadirinya atau tidak, terserah kepada masing-masing. Tentang kitab baiklah sekarang kitab itu disimpan dahulu oleh Hoa Tai Hiap akan tetapi ji kalau Hoa Tid Taisu ingin lekas-lekas mengambilnya, Hoa Tai Hiap dapat menantikannya besok di Bukit Giyokco An San. Baiklah Hoa Tid menerima tantangan itu, setelah mana ia memutar tubuhnya untuk berlalu dari Laut Teng, Ia disusul ketiga kawannya dan ketujuh imam. Sampai di situ, si anak muda mengangkat cawan araknya dan bersenamdung, tahun dan bulan itu lama adalah orang yang mendesaknya membuat pendek dunia itu luas akan tetapi si serakah yang membuatnya sempit. Orang semua heran mendengar suara itu, ia yang mengalun seperti genta di waktu pagi. Kim Goat pun tidak menyadik kecuali, bahkan dia timbul kecurigaannya. Tat kala tadi Chun Chia ini lompat melejik dan roboh, itu disebabkan ia merasakan gigitan seperti antuk tawon kepada jalan darahnya Tiang Tiang dan Tian Bun. Jalan darah Tian Bun itu terasa sakit tiang kiri dan kanan, ia berlompat tanpa merasa, begitu juga jeritannya itu, ia merasa sakit dan tidak enak. Ketika ia sudah kembali ke kursinya, perasaan itu mengganggu seluruh tubuhnya, baru setelah lewat sekian lama, ia bebas sendiri dari gangguan itu. Tapi kejadian itu membuatnya berpikir, seumurku belum pernah aku dapat gangguan kesehatan seperti ini. Adakah aku diganggu setanya Peo Otan yang telah menutup jalan darahku, jalan darah Tian Hu, hingga jalan darah itu tertutup dan sekarang begini akibatnya, Ah, tidak mungkin aku telah menutup jalan darahku itu. Kenapa sekarang terjadi pergeseran ke jalan darah Tiang Tiang dan Tian Bun ini? Bukanlah Gin Goat dan Beng Goat tidak terganggu seperti aku ini. Mungkinkah ada orang yang mengganggu aku dengan cara membokong? Karena kecurigaan ini, ia menyadi memperhatikan kesetelilingnya, ia menoleh kepada si pemuda jelek, yang duduk di meja di belakangnya. Anak muda itu duduk tenang, wajahnya bersenyum seperti biasa, ia tidak berani menyangka sembarangan, sekarang ia mendengar senandung pemuda itu, Ia heran, beda dari lain orang, ia merasakan artinya senandung itu, ia merasakan juga suara itu dikeluarkan dengan tekanan tenaga dalam, maka ia menarik tangannya oke suya dan berbisik di telinganya. Sim Siang Kiu berpaling kepada si anak muda, mengawasi dengan tajam ia pun mengasih lihat senyuman licik. Si Nona dapat melihat gerak-geriknya Sim Siang Kiu, ia menduga orang hendak melakukan sesuatu yang tak selayaknya, ia tidak berkesan baik terhadap si anak muda, tetapi ia pun tidak membencinya. Bahkan ia lebih membenci si orang Si Sim. Ong Kong melihat anaknya seperti lagi berpikir, ia mau percaya anak ini bakal menunyuki pula kenakalannya, maka ia mengurut kumisnya dan bersenyum. It Goan Kiesu itu pada 40 tahun dulu mendapat nama bersama-sama T.O.Liong Kiesu T.O.T.I.H.I.E. Ia terkenal buat ilmu silatnya It Goan Chen H.I.E. dan T.O.T.I.H.I.E. untuk T.O.Liong Chiu, yang terdiri dari 58 jurus. Mereka lah yang dikenal sebagai Lohau J.I.E.T. Dua jago dari Lohau San Tiga Kaliet Goan Kiesu pernah mendaki gunung Kunlun San bertempur dengan Kunlun Sukie. Empat jago dari Kunlun San mereka bertempur sampai tiga hari tiga malam. Kelihatannya mereka seri tapi sebenarnya Kunlun Sukie yang terdesak. Dengan Chiu Tai Hie, Ong Kong tinggal di satu tempat akan tetapi di waktu bekerja, mereka masing-masing. Tiga puluh tahun dulu, Chiu Tai Hie masih suka terlihat It Goan Kiesu sebaliknya seperti menghilang, hingga orang menduga mungkin dia tawar hatinya dan hidup bersembunyi di atas gunung yang tak tersampaikan lain orang. Kabar angin mengenai It Goan Kiesu itu benar tetapi tidak seantaranya sebenarnya ia telah menikah dan karena ia gemar akan keindahan pemandangan alam, ia tinggal menyendiri di bukit Pek Hang Nia di tepi sungai Yang Sok, sampai pun Chiu Tai Hie tidak ketahui tentang kepindahannya itu ia saling mencinta dengan istrinya, maka itu ia berduka sangat waktu satu kali seng istri keguguran dan jatuh sakit karenanya. Dengan banyak susah ia dapat tolong jiwa istrinya itu, hanya karena lemahnya, seng istri mesti rebah saja di atas pembaringan ia menyesal karena ia mengharap anak-anak laki-laki maupun perempuan. Karena itu, hatinya menjadi tawar. Kemudian O Keng mendapat satu resep obat untuk istrinya itu, bahan obatnya belasan rupa, di antaranya mesti dicari di tanah pegunungan ia tidak berkecil hati, ia mencari untuk merawat istrinya, ia menerima seorang bujang perempuan. Tujuh tahun lamanya ia mencari obat-obatan, baru ia berhasil istrinya itu dapat disembuhkan sampai dia bisa berjalan pula seperti biasa. Bahkan selang dua tahun, nyonya O hamil pula, bukan kepala ngirangnya O Keng, demikian pula istrinya itu. Lewat sepuluh bulan, seng istri melahirkan seorang bayi perempuan. Kegirangannya O Keng hanya separuh, ia sebenarnya ingin bayi laki-laki guna menyambung turunannya. Tidak beruntungnya, selang dua tahun kemudian, istrinya menutup mata, maka ia mesti merawat sendiri puterinya itu yang ia beri nama Ke'lan, artinya bunga anggrek yang harum dari lembah yang sunyi. Anak itu pintar, dia dididik ilmu silat setelah besar, dia menjadi cantik sekali, mengingat yang anaknya mesti menikah, maka O Keng keluar dari tempat persembunyiannya, membawa puteri itu merantau, demikian ia muncul pula dalam dunia Kang O. Pada suatu hari tiba di kota Hengchiu, O Keng bertemu dengan Gan Keng Lo Ojin dari Hang Sanpei. Mereka memasang ngomong tentang pelbagai kejadian antaranya mengenai kitab Bu Siang Kim Kong Chi Yang Keng yang terlenyap itu. Lalu Gan Keng kata dia mau pergi ke kota raja dan mengajak O Keng pergi bersama, ia memang lagi pesiar, ia menurut. Demikian itu hari mereka berada di rumah makan Cheng Hang Lao di mana orang tidak mengenali ia orang pun umumnya memperhatikan hanya putrinya. O Keng Keng menjadi besar di gunung, dia sangat disayang orang tuanya, di samping jujur, dia merdeka, dia maya, dia biasa membawa adatnya sendiri di medan rapat ini. Dia berbicara asik dengan Gan Keng Lo Ojin, mereka sering tertawa tanpa menghiraukan orang-orang di sekitarnya. Di hatinya, si nona sebenarnya kurang puas. Di situ ia mendapatkan segala orang tua, segala pendeta dan imam. Ada juga yang muda, orangnya tolol. Cuma si orang muda muka jelek menarik perhatiannya, sebab ia berkasihan, kata ia dalam hatinya, benarkah di dalam dunia ada pemuda sejelek dia? Ah, dan dia melirik anak muda itu. Manusia itu aneh, yang bagus mau dilihat, yang jelek mau dilihat juga yang bagus sebab hati tertarik, yang jelek karena ingin tahu. Dan sin onalan disebabkan dia berkasihan dan heran, karena ia telah mencuri lihat sekian lama, lalu timbul herannya, ia menjadi tidak mengerti. Muka si anak muda benar jelek luar biasa, tetapi kenapa sebatas leher, kulit leher itu beda dari kulit mukanya? Kenapa juga tangan orang putih dua-duanya, putih seperti kemala? Ya, kenapa? Tak dapat ia menerkannya. Maka itu, melihat sikap si orang, si Sim, lantas ia berbangkit berlompat ke depan si jelek itu. Sim siang kyu heran melihat kelincahan si nona sejenak ia melengak lantas ia tertawa. Nona, adakah pemuda ini sahabatmu ia tanya. Merah muka si nona, ia menjeleng kepala. Tahukah nona tentang dia siang kyu tanya pula. Nona itu tertawa. Hak apa kau mempunyai untuk mencari tahu hal ikhwal lain orang ia balik menanya. Siang kyu jengah, hingga ia melengak. Tapi ia seorang berpengalaman dengan lekas ia mendapat pulang kesadarannya, ia dapat menguasai diri, ia tidak mau mengentarakan mendongkolnya, ia pula percaya, pasti bukan tak ada sebabnya. It Goan Kiasu muncul pula dalam dunia Kang Lawia bersenyum. Tak dapat aku bilang, nona, sahutnya kemudian, aku berbuat karena aku melakukan permintaan orang. Aku lihat, nona, sikapmu ini usilan, bukan? Kok Lan tidak menyadih gusar, sebaliknya ia tertawa, mukanya menyadih merah dadu, maka ia nampak semakin cantik dan manis, ia mengasih lihat kemanyaannya. Jadinya kau menganggap nonamu usilan tanyanya, baiklah, biar aku usilan ingin aku campur tahu urusan kamu ini. Siang kyu melengak. Kholekeng San Siemo mengerutkan alis. Sudahlah, Simlaute, berkata Toa Moho Aie, hantu yang tertua, sudah, buat apa berebut omong dengan segala bocah. Kami mau pulang, sebentar kita harus mendamaikan urusan penting. Inilah ketika baik untuk Oke Suya memutar kemudi, ia tertawa dan kata, nona, tak kecewa kau menyadih mutiara mustika dari Ed Goan Kiasu Nyalimu besar melebihkan Yali lain orang. Ia lantas merangkapkan kedua tangannya untuk memberi hormat seraya menambahkan nah nona, sampai kita ketemu pula. Lantas Suya licik ini mengikuti Cinti Ong Siang Nyao semua berlalu. Ketika Kim Goa Chun Chia mau berlalu, dia mendelik terhadap si anak muda dan berkata dengan sengit, Binatang, besok aku menunggu kau di puncak Giyok Cho An San terus dia membuka tindakan lebar. Melihat si nona dan Oke Suya bentrok orang menyangka bakal terjadi onar, siapa tahu urusan beres sendirinya. Si H.O.P.O.O.C.U. Bok Hange menghampirkan Ed Goan Kiasu Ia memberi hormat. Aku tidak tahu L.O.O.C.U. juga mempunyai kegembiraan untuk datang ke sini, aku minta diberi maaf. Ia kata, kapan saja L.O.O.C.U. mempunyai ketika luang, aku undang kau berkunyung ke tempatku, aku akan menerimanya dengan girang. O.O.O.C.U. berbangkit seraya tertawa, jangan sungkan, B.O.O.C.U., Ia kata. Baiklah, bila ada ketikanya, lain hari aku berkunyung ke rumah kau, sekarang L.O.C.U. mempunyai urusan, silahkan mengurusnya. Hange memberi hormat pula, lantas ia turun dari lauteng. Mukanya limbong merah, dia berlalu sambil tunduk, nona O mengawasi dengan rumen murka. Sebentar saja, buyarlah awan yang gelap, maka ruang menjadi tenang dan sunyi, di situ tinggal si nona dan ayahnya serta G.O.O.C.U., orang yang keempat ialah si anak muda, yang terus minum araknya dengan perlahan, sikapnya terus sabar dan anteng. Ho mendadak si nona berkata, kakinya mesin jejak lantai bagaimana dengan kau? Nonamu telah melepaskan kau dari kurungan, mengapa mengucap terima kasih pun tidak kata-kata itu ditujukan kepada si anak muda, yang ia awasi tajam, si pemuda jelek tertawa, terus dia berbangkit untuk menyura dalam. Kalau begitu, di sini aku mengaturkan terima kasihku, ia kata. Tapi si nona berkelit, dia tertawa. Siapa kesudian menerimanya, katanya jenaka. It Goan Kiesu tertawa. Anak Lan, kau berkhawatir tidak keruan. Ia berkata, sebenarnya Sim Siang Kiu tak ada di mata orang. Anak muda jelek itu agaknya likat, ia tertawa menyeringai dan kata. Lo Ociam Pue, meto Lo Ociam Pue tajam bagaikan kilat, aku kagum sekali, sebenarnya juga, jikalau tidak ada puteri Lo Ociam Pue ini, yang menghadang di saat yang tepat, mungkin aku yang muda terlukakan tangannya Sim Siang Kiu. It Goan Kiesu tertawa lebar. Jangan terlalu merendahkan diri, Lao Tue, ia kata. Tadi di waktu melayani orangnya Si Ho Opo Ocu, kau telah menunyuki kepandayanmu yang mahir. Ia berhenti sebentar, lantas ia menoleh kepada kawannya dan menambahkan inilah Gan Keng Lo Ojin dari Hang San, silahkan Lao Tue berkenalan dengannya. Si anak muda memberi hormat kepada jago dari Hang San itu, ia mengucapkan kata-kata memuji. Ong Kong berkata pula, kami menumpang di rumah penginapan Sen Goan di depan itu maukah Lao Tue datang ke sana untuk kita berduduk dan memasang ngomong. Si anak muda hendak menampik atau ia lantas mendengar suara si nona, suara seperti lagu suaranya si burung kenari, ayah, lihat, orang ini luar biasa sekali. Kenapa ya, kulit mukanya beda dengan kulit di bawahan lehernya? Hus, anak lan, jangan kurang ajar kata seng ayah perlahan, ia berkata begitu tetapi ia tahu, anaknya yang teliti itu, pasti telah melihat sesuatu, ia pulantas menatap leher si anak muda, hingga ia melihat perbedaan kulit itu. Cuma leher baju yang membuat orang kurang perhatian. Si anak muda tertawa, ia kata perlahan. Aku tidak berani mendusa terhadap Lao Tuan Pue, sebenarnya aku memakai topeng. Aku mempunyai kesulitanku. Nanti saja, apabila sudah tiba saatnya, Lao Tuan Pue akan mendapat tahu sendiri. Ong Keng dan Gan Keng heran, mereka mengawasi. Kemudian si orang tua dari Heng San mengurut kumisnya dan tertawa. Selama yang belakangan ini, anak-anak muda memang biasa membawa tabiatnya sendiri. Dia kata, kita si bangsa tua bangka, kita tidak dapat mengikuti zaman, kita tak masuk hitungan lagi. Tanda petik. Berkata demikian, ia agaknya masgul, si nona sebaliknya menatap si anak muda, kenapa kau tidak mau meloloskan topengmu, supaya kita melihatnya. Ia kata, ia kau mau melihat topeng, sebenarnya ia ingin menyaksikan wajah orang. Maaf, nona, kan si anak muda, tertawa. Aku bukannya tidak mau meloloskan topengku ini tetapi sekarang, di sekitar musuh, tidak mau aku berlaku alpa, bahayanya kealpaan itu ialah bahaya kebinasaan. Hektometer bersuara si nona, mulutnya mencibir apa yang ditakuti? Di sini ada ayahku. Kau ngaco, anak Ong Keng menegur, akan tetapi dia tertawa, apa artinya ayahmu ini? Barusan ada Kholeka Long San Sumo, Chin Tiong Xiang Niao dan lainnya, mereka itu tak ada satu yang tidak terlebih liahai daripada ayahmu. Budak Ceyik, jangan coba mengundang bahaya untuk dirimu sendiri ia menoleh kepada si anak muda, untuk meneruskan kami beramai mau pergi terlebih dulu jika laute mempunyai tempo, untuk mengulangi aku minta sukalah kau datang ke tempat kami buat duduk-duduk sebentar. Pasti aku akan datang kata si anak muda, cepat dan hormat. Pasti aku akan datang lantas ia mengawasi ketiga orang itu turun di tangga lauteng, habis mana ia menghela nafas. Seorang diri, ia menganggap si Nona Ong sama wajar dan nakalnya seperti si Nona Nia dari kota Kim Hoa, sedang nama mereka sama-sama memakai huruf Lan, bedanya ialah Nona ini terlalu polos. Sampai di situ, Inga tidak berani ngelamun terlebih jauh. Hebat untuk mengingat bagaimana ia menolongi Nona di antara salju, karena peristiwa itu lantas berbayang di depan matanya, ia seperti mendengar Wan Lan memanggil-manggil ia. Kemudian ia ingat Hu Cheng, ia merasa lega anak itu telah ditolongi Hoa Tet Xiong Jin. Besok ia akan menanyakan si pendeta di mana adanya bocah itu, ia merasa baik sekali Hu Cheng diterima pihak Xiao Lim Sie, hingga kepada Liu Koan Nia pun dapat menyelesaikan tugas. Habis itu anak muda ini ingat Chong Xie dan Xiao Tian, lantas ia menyadiharan. Heran, di kota raja yang luas ini, ia tidak mendapatkan walaupun seorang pengemis juga, habis ke mana ia harus mencarinya? Karena ini ia memikir, ia sendiri harus waspada. Tapi biarlah, ia menghibur diri. Pada tanggal tiga bulan tiga mereka bakal bertempur di puncak Tiang Jie Hong, mesti saudara Chong Xie dan saudara Xiao Tian turut hadir, pasti aku dapat menemukan mereka. Sekarang ini tak usahlah aku terlalu memikirkan mereka itu. Maka ia pulantas turun dari Lauteng. Dua mengobati Kaisar Tian Leong. SLJU sudah berhenti, tinggal seng angin masih meniup-niup. Mega tebal dan gelap hingga cuaca pun menyadi gelap juga, hawa udara itu membuat orang tak gembira, di jalan tampak Cia Ingak sedang berjalan. Ketika itu seluruh kota nampak putih seperti kemala, putih cemerlang. Maka itu meski mega seperti mendung, keindahan alam itu tak dapat dihilangkan. Di luar pintu kota barat itu ialah tempat yang indah, di sana pernahnya Taman Wan Beng Wan tempat kediaman Kaisar Yong Cheng. Di situ ada istana Kong Beng Tian Yang Agung dan Permai. In gak tidak mau pesiar, maka itu ia menuju langsung ke gunung Giyok Cho An San dan lantas mendaki. Di tengah gunung ia berhenti untuk menoleh ke bawah, dengan begitu ia dapat memandang bukit Bansiyusan, kota terlarang Cie Kim Sia, Taman Wan Beng Wan dan Ie Ho Wan. Tapi ia tidak mau membuang-buang tempo, ia mendaki terus. Maka di lain saat sampailah ia di bawah menara liulitah di mana suasana sunyi, tidak ada seorang juga di sekitarnya itu. Mungkin mereka bakal lekas tiba, pikirnya. Baiklah aku menanti di atas menara ini. Dari atas dapat aku menyaksikan jelas gerak-gerik mereka. Maka naiklah ia ke atas menara, tiba di undakan paling atas, ia melihat ke bawah. Wan Beng Wan ada di depan matanya, salju putih seperti menutupi pohon-pohon yang berdaun hijau dan merah, Maka putihlah segala apa. Angin bertiup santer, pemandangan itu membuat hatinya terbuka. Belum lama hingga berada di situ atau dari bawah gunung ia mendengar syulan beberapa kali. Apabila ia mengawasi ke bawah, ke arah dari mana suara datang, ia melihat beberapa tubuh bagaikan bayangan lagi berlompatan mendaki, gesiknya luar biasa. Hanya sebentar, mereka sudah sampai di kaki menara, dengan begitu mereka lantas terlihat tegas, merekalah oleh Kong San Sumo serta Tian Gewe Asem Chun Chia. Jiemo, hantu yang nomor dua, bersenyum, ia kata, Lootoa, pastilah keempat kepala keledai gundul itu tidak berani datang kemari. Belum merhenti suaranya hantu ini, dari gundukan salju tak jauh dari dianya, terdengar suara memuji Seng Buddha, sebab keempat pendeta Siao Lim Syei tengah duduk bersilah di situ, mereka tak segera terlihat lantaran jubah mereka abu-abu warnanya dan rambut dan kumis jenggot mereka pun ubanan. Dengan lantas mereka berempat bangun berdiri, keempatnya berlompat, lalu mereka berada di depan keempat hantu beramai. Hoa Tet Siang Jin merangkap kedua tangannya, ia kata tenang, Loolap berempat sudah sekian lama menantikan di sini, harap dimaafkan yang kami telah terlambat menyambut, ia berhenti sebentar, alisnya yang panjang bergerak-gerak. Tanpa menanti jawaban, ia menambahkan sebenarnya kami telah memikirkan urusan kita ini, kamilah orang-orang di luar garis, buat apa kami turut menceburkan diri dalam keruatan. Maka itu, Hoa Tan Wat, mengingat kamulah orang-orang gagah yang kenamaan, yang tidak ada tandingannya, kami suka menyerah kalah, asal Tan Wat suka menyerahkan kitab Bu Siang Kim Kong Chiang Keng kepada kami, dengan demikian juga persahabatan dan keakuran rimba persilatan jadi dapat disempurnakan. Mendengar itu, Hoa Ie mencibir, dia tertawa, sebenarnya kitab itu aku siorang si Hoa pernah. Melihatnya, ia kata, aku mendapatkan isinya tidak ada yang luar biasa, mungkin cukup menggunai itu terhadap orang lain, tetapi terhadap aku, tidak ada gunanya sama sekali. Keempat pendeta bersenyum oleh ucapan itu, di dalam hati mereka, mereka kata, kitab itu mempunyai arti yang dalam, yang pasti tidak dimengerti oleh bangsa hantu sebagai kamu. Meski mereka berpikir demikian, mereka tidak mengentarakan itu pada paras mereka. Memang kitab itu tidak ada faedahnya, berkata Hoa Ie, hanya kalau kitab itu mesti dikembalikan sekarang, masih ada halangannya, sebab kami telah memutuskan untuk berdasarkan itu melakukan pertandingan di atas puncak Tiang Jin Hang di Gunung Taisan, untuk menguji kepandayan kita, guna memilih seorang, si nomor satu yang paling lihai, yaitu Tianhe Ete Eit Bukong. Aku tahu kitab itu mengenai kehormatannya Xiao Lim Pei dan partai kamu mesti menghendakinya, akan tetapi mengingat soal di atas, terpaksa aku mesti menyimpannya dulu, sehabisnya pertandingan tentu aku akan membayarnya pulang. Hoa Ie Chiang Jin mengerutkan alis pula. Xiao Lim Pei adalah partai di luar partai, dia tidak mau berebutan dengan siapa juga, katanya, umpama kata Xiao Lim Pei tidak turut dalam pertandingan itu, Hoa Tan Watoh tidak akan menentangnya, bukan? Hantu pertama itu tertawa bergelak. Taisu, mengapa kau mengatakan begini dia tanya, penganut Buddha dilarang bicara dusta. Taisu telah mengetahui kitab sudah terjatuh ke dalam tangan kami, apakah benar tanpa memperdulikan segala kesukaran yang diderita Taisu suka mengalah dan kembali ke Xiao Lim Siye. Wajahnya pendepak itu menyadi sungguh-sungguh. Inilah urusan Xiao Lim Pei, maka aku percaya lain-lain partai tak akan turut ambil bagian, katanya. Tidakkah Hoa Tan Watoh bicara berlebihan kembali hantu itu tertawa? Adakah dengan apa aku si orang si Hoa dapat membuat lain-lain partai datang hadir? Ia bilang, baiklah Taisu jangan khawatir, sekarang silahkan Taisu berempat pulang dulu ke Xiao Lim Siye. Hoa Ties Yang Jin belum memberi jawaban atau seorang paderi di sisinya, yang alis dan kumisnya putih semua, berkata dengan nyaring, Sam Su Heng, karena kita berada pada Hoa Tan Wat, baiklah urusan dibereskan sekarang juga. Buat apa kita membuat banyak berubah? Hoa Ia mengawasi tajam kepada pendepak itu, ia tertawa bergelak-gelak. Hoa Tling, besar mulutmu Ia berkata, sekalipun ketuamu sendiri, P.C.B.Y. Sian Su, datang kemari, belum tentu urusan dapat dibereskan semudah pikiranmu. Pendeta alis ubanan itu, ialah Hoa Tling, mengibas tangannya, maka tangan bajunya lantas berkibar dengan mengeluarkan angin santer, itulah kibasan Seng Buddha. Mengambil tempat duduk, suatu jurus dari ilmu silat Tatmo Sip Sam Siye, tiga belas jurus dari ilmu silat Tatmo Chowesu, sambaran itu, dengan tangan kanan, menuju ke arah dada. Si pemuda jelek di atas menara melihat tegas segala apa demikian, pun serangan itu, maka itu Ia mengerti, pendeta itu sama liahainya dengan Hoa T. Hoa Siang Jin, pendeta yang pernah bertempur dengannya di kota Kim Hoa Ia mengerti, pertempuran ini bakal mengakibatkan urusan menyadi semakin ruwet. Dan Ia mengerti juga, atas serangan itu Hoa Ia tidak bakal menangkis hanya berkelit, berkelit ke belakang si pendeta. Benarlah dugaan itu, Hoa Ia tertawa dingin ketika ia diserang ini, lantas kakinya bergerak tahu-tahu ia sudah di belakang penyerangnya, terus ia membalas menyerang dengan pukulan si Ia Chiang Pat Siye, empat telapakan tangan berubah menyadi delapan. Hoa T. Leng menyerang hanya mengertap. Ia menduga si hantu mestinya lihai, dia tentu tak dapat dirobohkan dengan satu serangan saja, dari itu Ia telah berjaga-jaga. Demikianlah begitu lekas tubuh orang bergerak dan kakinya menggeser, Ia membarengi menyerang pula, sekali ini dengan sungguh-sungguh, sebelumnya menyerang, dan Ia menggeser diri sambil membalik tubuh, hingga umpama kata kalah sebat, Ia sudah mendahului berkelit. Hoa Ia tertawa, Ia berkelit pula, maka serangan hebat dari si pendeta mengenai Saiju di mana Ia barusan menaruh kaki, hingga Saiju itu terbongkar dan bermunkratan Ia tidak hanya berkelit. Begitu lekas serangan lewat, begitu lekas Ia merangsak untuk menyerang, Ia tahu tenaga besar luar biasa dari si pendeta, Ia tidak mau melayani secara keras juga, hanya dengan kelincahan. Kalau Ia melawan keras, taruh kata Ia menang, Ia akan menghamburkan terlalu banyak tenaganya, Ia meluncurkan kedua tangannya, lalu yang kanan mendahului yang kiri, menotok ke kerongkongan di jalan darah Houkiat, sedang tangan kiri menyusul mengarah jalan darah Chiangbun. Hoa Tleng menyadi satu di antara keempat pendeta Siau Limpe dengan kedudukan pelindung, Ia pun mengerti keliahayanya lawan ini, dari itu Ia tidak mau membiarkan dirinya didesak. Karena sulit untuk menangkis tangan kanan lawan, dengan sebat ia lompat mundur hingga lima tindak. Hoa Ie melihat orang mundur, ia girang sekali, inilah keinginannya, ia lantas merangsak pula, terus-menerus, kedua tangannya menyerang saling susul. Hoa Tleng mundur, dengan begitu ia memberi ketika dirinya didesak, tapi ia melawan, ia menggunai tatmosip Sam Siye. Hanyalah karena ini, ia tidak dapat kesempatan untuk membalas menyerang. Cepat sekali dan hebat pertempuran ini. Jikalau mereka tetap bertempur secara begini, ada kemungkinan Hoa Tleng bakal kena dikalahkan, pikir si pemuda muka jelek sambil mengawasi dengan tajam, katanya Siau Limpe mulai mundur inilah benar, sedang Hoa Ie ini sangat liahai. Coba bukan pendeta dari Siau Lim Siye, tidak sampai 10 jurus, tentunya lawan sudah roboh jikalau Siau Lim Siye tidak mengadakan perubahan, untuk mempertahankan martabatnya 10 tahun lagi akan hilanglah Siau Limpe dari muka bumi ini. Hoa Tleng siang jin dan dua saudaranya menonton dengan alis berkerut, mereka ini menginsafi kemunduran mereka semenyak Kaisar Yongcheng membakar kuil Siau Lim Siye di gunung Siong San, kemunduran itu nampak nyata. Ilmu silat Siau Lim Siye tetap liahai hanyalah itu tidak diwariskan. Kecuali kepada murid yang berbakat, ilmu silat itu lebih suka dikeram dalam kitab daripada diajari kepada sembarang murid. Pertempuran di antara Hoa Ie dan Hoa Tleng berjalan terus, jurus lewat jurus, tanpa merasa mereka sudah menghabisi 50 jurus, hal itu benarlah dugaan si pemuda jelek. Hoa Tleng nampak mulai kendor gerakannya. Lantas datanglah saat yang berbahaya, Hoa Ie mau menggunai ketikannya, tangan kanannya mengancam, lalu tangan kirinya menyamber ke ubun-ubun si pendepta di mana ada jalan darah Sienkong yang berbahaya. Tangan kanannya itu, yang menggertak tidak cuma menggertak, hanya lalu menyusul menyerang benar-benar, kedua jerijinya mencari jalan darah Hoquiat, itulah totokan jeriji Hian Im. Tapi inilah bukan yang terhemat. Menyusul kedua tangan, si hantu menggeraki kedua kakinya, menendang bergantian ke jalan darah Hoa Ie Im. Tendangan itu ialah Wanyoh Tuyek atau tendangan kaki burung Wanyoh. Biarnya ia lihai, setelah sekian lama lebih banyak terdesak, Hoa Tleng repot juga. Dapat ia menangkis kedua tangan lawan tetapi sulit untuk menyingkir dari kedua kaki orang, yang dapat menendang saling susul seperti tak hentinya. Hoa Tleng kaget. Biar bagaimana, tak dapat ia membiarkan adik seperguruannya dirobohkan. Hoa Tleng bukan terancam roboh saja hanya kecelakaan. Tepat ia hendak berlompat maju, ia mendengar siulan nyaring dari atas menara dari mana terlihat berlompat turunnya orang yang bersiul, yang melayang bagaikan bayangan. Maka di lain saat, Hoa Ie Im dan si pendekta dapat dibikin terpisah. Mereka itu terkejut. Si pemuda muka jelek menyadih terkejut. Ia tidak menyangka sekali, di menara itu ada bersembunyi orang lain, bersembunyi di belakang patung Seng Buddha. Kalau orang bermaksud jahat, itulah berbahaya untuknya. Hoa Ie Im kaget. Pertama ia tidak menyangka ada orang yang menyelak di antara mereka itu waktu ialah detik-detik kemenangannya. Kedua ia heran untuk tenaga besar dari orang yang memisahkan mereka, ia merasakan tenaga yang jauh lebih besar daripada tenaganya sendiri. Lebih dulu daripada itu, telinganya juga dibikin seperti tuli oleh siulan orang itu, maka itu ia berlompat mundur dua tindak terus ia mengawasi orang itu. Hoa Tleng mundur tetapi ia sangat bersyukur. Ia hanya heran, waktu ia memandang penolongnya itu, ia tidak mengenalnya, orang itu seorang wanita dengan pakaian hitam seluruhnya, rambutnya yang panjang sudah ubanan, sebab usianya mesti di atas 60 tahun, sebaliknya kulit mukanya segar, bersih dan botoh, sedang sepasang matanya celik, coba rambut itu tidak putih, dia dapat diduga seorang nyonya muda. Hoa ia mengawasi dengan heran berbarang mendongkol, ia menganggap ia bukan cuma dipisahkan hanya diganggu, dibikin rusak rencananya. Nyonya itu mengawasi kepada kedua orang itu, mendadak ia tertawa terhadap si hantu dari holekongsan eh, mau apa kau mengawasi aku saja tegurnya, sabar, syukur kita bukannya seteru bukannya sahabat, jikalau tidak bukankah kau akan terbinasa oleh pukulanku, pukulan hui si paului? Kata-kata itu tidak melainkan perlahan, bahkan merdu, nama ilmu silatnya itu pun berarti sutra terbang, guntur menggelegar. Hoa ia heran, belum pernah ia mendengar nama ilmu silat itu. Maka ia mengawasi bengong juga ketiga hantu lainnya turut heran tak terkecuali Tian Gewe Asem Chun Chia yang adalah orang asing. Keempat pendepta turut heran juga. Sinyonya tua dapat menebak bahwa orang keras memikirkan tentang dirinya, ia lantas tertawa geli. Kamu tidak dapat menerka, aku pun malas menerangkannya katanya jenaka. Akhirnya to'amo, si hantu kepala, tertawa dingin. Karena kau tidak mau memberi keterangan aku, si orang sihoah hendak menegur kelancanganmu sudah merintangi aku, ia kata bengis. Mendadak air mukanya si nyonya menyadi dingin dan bengis, tak lagi manis seperti semula. Hektometer, segala empat hantu dari holekongsan, katanya, tertawa mengejek. Kamu tak sederajat untuk bertempur denganku kalau kamu menghendaki sebentar kita boleh mencoba-coba sekarang. Aku si orang tua hendak menanya keterangan dulu, ia lantas menoleh kepada Hoat It siangan, terus ia tertawa. Hoat It? Ia tanya, hendak aku menanya kau, kamu telah menawan anak-anaknya Kiong Bun Siang Kiat, kemana kamu telah membawa pergi mereka itu? Ditanya begitu, pendeta itu terkejut. Dengan cepat ia merangkap kedua tangannya. Amitabha Buddha Siancai pujinya, kami orang yang mencucikan diri, mana dapat kami berbuat demikian, perbuatan sangat melanggar yang tak mengenal undang-undang dari THIAN? Maaf, Liptan Wat. Kiong Bun Siang Kiat, ialah murid-murid murtad dari Siaulim Si, kami telah menerima perintah dari ketua kami, untuk menangkap mereka, kami telah diberikan tempo satu tahun, mereka mesti dibawa pulang ke gunung kami, untuk dihukum. Meski begitu, itulah untuk kejahatan mereka sendiri, kejahatan mereka tidak. Mengenai anak istri mereka, dari itu tidak berani kami menangkap keluarga mereka. Hoat It berlaku hormat, terutama karena ia menduga orang terlebih tua daripadanya. Nyonya itu mengawasi dengan tajam, ia tertawa pula. Aku si orang tua suka mempercayai kata-katamu ini, katanya, kamu bangsa lus, tidak nanti kamu berdusta. Rupanya ada lain orang yang merampas keluarganya Kiong Bun Siang Kiat, kalau kamu pulang ke gunung kamu, tolong sampaikan hormatku kepada Lu Kun Peng, bilang bahwa sahabatnya, keluarga Siang, mengharapi kesehatannya Hoat It terkejut, sampai ia mundur satu tindak. Lu Chiang Pua, katanya, bukankah kau Biaunia Siang? Sian? Mendengar itu, Kho Lekong San Sumo kaget. Jadinya nyonya tua ini ialah Hek Ie Hian Li In Hian Bisi Jubah Hitam, istri dari Kim Hoat Sanjin Siang Yeu dari Bukit Biaunia, hingga keduanya mendapat gelaran Biaunia Siang Yeu, sepasang siluman dari Biaunia. Tapi Hoat It tidak mau menyebut siluman, Yeu, maka ia menyebut Sian, Dewi, atau Dewa Dewi, sebab mereka suami istri, pada seratus tahun yang lampau mereka sudah menggemparkan kalangan rimba persilatan atau kengkau. Kepandayan mereka ialah gabungan lurus dengan sesat. Tertang asal-lusul mereka, tidak ada yang dapat menjelaskan. Mereka telengas, asal musuh, tak peduli sesat dan lurus, mereka menghajarnya hebat, sikap mereka itu membuat mereka ditakuti juga dihormati sepak terjang mereka hebat sekali. Setelah sadar, baru mereka mau mengundurkan diri. Justeru itu, di jamannya itu, ada hidup seorang Li Hai lainnya, ialah Kahi Lian Iksiu, orang gagah luar biasa dari gunung Kilian Sandia ini tak menyetujui sepak terjang Biaunia Siang Yeu, hendak ia menaklukinya. Biaunia Siang Yeu tidak ketahui siapa adanya Kilian Iksiu, oleh karena sebelumnya itu, si orang tua tidak pernah tampak di muka umum, maka mereka menyangka saja orang ialah bangsa mulut besar atau berandalan, mereka menjadi tidak menghiraukannya. Selaka untuk mereka, lantaran mereka berdiam saja, selama tiga tahun murid-murid mereka hampir habis di tangannya orang tua tak dikenal itu, baru kemudian mereka mencari dan menempurnya. Dua hari satu malam mereka bertanding mati hidup, kesudahannya Kilian Iksiu dapat hajaran tiga kali ilmu silat hut si Paului itu, sebaliknya Siang Yeu patah sebelah kakinya dan In Hian Bi terhajar hampir menemui ajalnya di gunung Kilian Sin di mana mereka bertarung mati-matian itu. Dengan mengempit Siang Yeu, suaminya, Hian Bi kabur menyingkirkan diri. Pertempuran itu tidak ada orang lain yang menyaksikan orang mengetahuinya dari kabar angin saja, Kilian Iksiu memang tidak pernah muncul secara umum, habis pertarungan dan terluka itu, ia lenyap pula hingga tak ada yang ketahui ia masih hidup atau sudah mati. Sepulangnya In Hian Bi ke gunungnya, selang dua tahun, Siang Yeu menutup mati disebabkan luka di kakinya membuatnya sangat berduka. Dia sendiri hidup terus, terus dia meyakinkan ilmu ajaran burunya, luka-lukanya pun sembuh ada yang memilang dia sesat. Semenyak itu, dia pun hilang dari dunia Kang O, baru sekarang dia muncul secara tiba-tiba. L.N. Kun Peng itu namanya Pebi Siansu sebelum dia masuk menjadi pendeta, ketika dulu hari Biau Nia Siang Yeu berunding ilmu silat dengan pihak Siau Limpei, ia baru berusia belasan tahun, dia masih menyadi sebie, kacung. Apa kau bilang, Biau Nia Siang San katanya sinyonya tua tertawa. Aku tidak pantangan orang merdeka menyebutnya Siang Yeu syukur lukun pengmasih. Mengingat aku. Baiklah kau ketahui, katanya, menambahkan, sembari bersenyum. Kiong Bun Siang Kiat, ialah murid akuan dari Biau Nia, dengan begitu anak-anak mereka menjadi cucu-cucu murid akuan dari aku, aku telah berusia seratus tahun lebih, meski aku dapat melindungi paras mukaku tetapi manusia itu tak ada yang tak mati, karenanya sayang apabila kepandaianku aku bawa ke liang kubur, karenanya aku ingin mewariskan kepada anak-anak dari murid-murid angkatku itu, supaya mereka dapat memajukan ilmu silat kami. Hoat It merangkap tangannya. Itulah rupanya maka Lo Jin Ke turun gunung katanya. Hian Bi bersenyum pula. Orang bilang si keledai kepala gundul cerdas sekali, itulah benar katanya, kamu jangan takut, aku si orang tua turun gunung bukan untuk mengganggu kamu, hanya siapa men gila terhadap Kiong Bun Siang Kiat, maka dia tak dapat menyesatkan aku. Hoat It menyedot napas dingin, di dalam hatinya ia kata, pantaslah Kiong Bun Siang Kiat tidak memandang matcha lagi kepada Siow Limpei, kiranya mereka mempunyai tulang punggung ini. Wanita tua itu berkata pula, kabarnya dalam rimba persilatan sudah muncul ko Aik Jiu Si Seng Jien. Aku si orang tua tetap dengan tabiatku yang suka menang sendiri, maka itu aku ingin sekali menemui dia. Mendengar itu, kata Hoat It dalam hatinya, kau tinggal di gunung, kau mana tahu keadaan rimba persilatan sekarang ini. Tentunya Kiong Bun Siang Kiat sudah menulis surat menyampaikan berita kepadamu dan mengundang kau turun gunung. Walaupun ia berpikir demikian pendeta ini tidak mau mengutarakannya. Tiba-tiba In Hian Bi melakukan perbuatan yang di luar dugaan, mulanya tampak air mukanya berubah, tiba-tiba dia lompat naik ke atas menara, ke tingkat yang kedua yang tingginya 10 tombak lebih. Kholekong San Sumo menyadik kaget, mereka cemas. Mereka liahai tapi mereka cuma bisa lompat tinggi 7 atau 8 tombak tidak sampai belasan. Maka itu, mereka menyadih jengah, mereka merasa sendiri diri mereka kecil. Keempat pendeta Siya Olim Si Kagum, mereka mendoa memuji. Di atas menara, In Hian Bi tidak berdiam saja, dia mencari sesuatu, dia naik sampai di tempat bersemayamnya patung Buddha tadi. Dia rupanya mendapatkan sesuatu yang mencurigakan hingga perhatiannya menjadi demikian tertarik. Itulah sebab si pemuda jelek mendengar orang hendak mencari ke Aikiu Si Senjiein sudah menyemput tiga potong es kecil dan menimpuk ke bawah, mengenai rambutnya nyonya tua itu, mendatangkan rasa sakit, ia mendengar suara anginnya serangan itu, hanya sebab itu tercampur suara angin, ia tidak menyangka jelek sampai ia kena tertimpu. Ketika tadi si muka jelek naik di tingkat tertinggi, Hian Bi masih belum sampai, itulah sebabnya dia tidak tahu ada lain orang di atas menara, sebaliknya si muka jelek tak mendapat tahu datangnya dia, yang naik dari sebelah belakang, keduanya pun sama-sama tidak memperdengarkan suara apa juga. Dalam penasarannya, Hian Bi naik terus hingga di tingkat paling tinggi, ia tetap tidak melihat ada orang lain, ada juga seorang hanya dia itu lagi jalan di kaki gunung, ia lantas turun, untuk menyusul, ia tidak mau memikir, kalau serangan datangnya dari atas menara, tak nanti orang dapat turun demikian cepat sebentar saja ada di kaki bukit. Seberlalunya si nyonya, pertempuran pun tak berlanjut lagi, kedua pihak mengundurkan diri, untuk menantikan tibanya tanggal 3 bulan ketiga, guna bertemu pula di gunung Taisan, akan mengadu kepandayan di puncak tiang Jin Hong. Hoat It suka berlaku sabar karena ia merasa pasti, dengan melanyuti pertempuran belum tentu pihaknya berhasil merampas pulang kitab mereka dari tangan keempat hantu yang berkeras kepala itu. Bab 2 Dengan begitu sunyilah pula suasana di liwiteh itu. Hanya di Taman Wan Beng Wan di atas Lauteng Hang Hang Ceng Teng, si anak muda muka jelek lagi menunda diri di loneng Lauteng itu memandangi keindahan alam. Tadi ia menyingkir ke sini tanpa diketahui si nyonya tua. Setelah sekian lama, anak muda itu menghela nafas, terus ia mengangkat tangannya ke mukanya, untuk meraba mukanya, maka di lain saat, tangannya itu sudah meloloskan sehelai topeng, hingga sekarang terlihat romannya yang tampan sekali, ia menyimpan topengnya ke dalam sakunya, dengan tindakan perlahan ia turun di undakan tangga. Oleh karena ia tahu sedikit sekali orang yang mengenal romannya yang asli, hingga tidak takut melepaskan topengnya itu, ia berjalan sampai di luar pendopo Hai Siutong yang letaknya di sebelah barat telaga, telaga itu memakai papan merah Huyong Cheng Chiao ketika ia memandang ke arah gelong, ia melihat ada seorang di muka jendela pendopo memandang keluar. Dia mengenakan baju kulit terlapis dengan mantel, dan kepalanya tertutup apa yang dinamakan kopiah hangina. Muka orang itu bersih, pada kumisnya ada sejumlah lembar uban, dia mestinya seorang bangsawan, hanya ketika itu kulitnya pucat, matanya layu, sering dia batuk-batuk, itulah tanda bahwa dia sedang terganggu kesehatannya. Beberapa kali inggak memandang orang itu, yang sebaliknya pun mengawasi padanya, tatkala ia berjalan sampai di dekat jendela, mendadak dia bersenyum dan menggapai, dan terdengar juga suaranya menyapa. Tuan, kau gembira sekali pesiar kemari, mungkin kau mempunyai kegemaran sama denganku yang menyukai pemandangan-pemandangan alam yang permaiji. Kalau kau suka, marilah mampir untuk duduk sebentar di sini. Inga memang lagi merasa kesepian, undangan itu baik sekali untuknya. Baiklah, sahutnya seraya ia menghampiri, setelah saling memberi hormat. Mereka berduduk untuk paling dulu menanyakan si masing-masing orang tua itu menyebut si ou. Mereka lantas bicara, mulanya tentang pemandangan alam yang indah itu, lalu beralih kepada ilmu menhim, catur dan melukis, tak dilupai ilmu surat. Mereka membicarakan juga soal ketiga agama. Inga mendapat tahu orang terpelajar diam-diam ia menghargai sebaliknya si orang si ou pun berpikir demikian, karena ia merasa pemuda ini berpendidikan baik. Chuan Chia, kata dia kemudian, tertawa, kau terpelajar, mengapa kau tidak mau bekerja untuk negara? Aku percaya, tak sampai sepuluh tahun, kau bakal manya tinggi jikalau Chuan berminat, suka sekali aku membantu padamu. Terima kasih, kata Inga bersenyum. Hatiku tawar dengan kepangkatan, tidak ada minatku sama sekali, menyesal aku mensiasiakan pengharapan kau. Orang tua itu tertawa, ia tidak mendesaknya. Maka mereka berbicara terus dengan asyik. Selama itu si orang tua masih saja suka batuk-batuk, suka ia berludah keluar jendela. Inga melihat kadang-kadang ludah orang ada darahnya. Kau sakit, Lotiang, mengapa kau tidak berobat? Si anak muda tanya kemudian, Lotiang sering batuk, itu namanya pernapasanmu kurang sempurna, kalau penyakit ini dialpakan lama-lama bisa mendatangkan gangguan lebih hebat. Orang tua itu heran, ia memandang tajam, buat orang dengan usia lanjut, penyakit batuk biasa saja, ia kata. Mengapa Chuan Chia mengatakan penyakitku ini dapat menjadi berlarut-larut? Mungkin Chuan mengerti ilmu ketabiban, ia berhenti sebentar, tanpa menanti jawaban, ia kata pula sambil menghela nafas. Penyakitku ini bandel sekali, aku mengundang tabib-tabib terkenal, tidak ada faedahnya, maka itu meskipun aku bercita-cita, hatiku menyadi tawar. Begitulah aku mengiringi kegemaranku dengan keindahan alam, hingga aku menyadi suka pesiar di sini. Indah percaya orang ini bukan sembelarang orang, mungkin dia benar orang bangsawan atau sedikitnya dia bekas menteri yang mengundurkan diri. Lut yang, katanya bersenyum, mengapa Lut yang tidak mencoba mengundang Seho atau Gui Penglok dari kota Chiangpeng? Pernah aku mengundangnya, sahut orang itu, dia memberikan aku obat guna menghancurkan raka. Habis makan obatnya itu, aku merasa baikan, akan tetapi ketika aku mengundang pula, dia katanya sudah pergi ke Kuhan GWA. Ingak heran mengapa Seho atau tidak mengobati secara sungguh-sungguh pada orang tua ini. Tapi ia tahu, orang pergi guna Hu Chiang. Maka ia mengawasi orang di depannya ini. Aku mengerti sedikit perihal obat-obatan, katanya bersenyum, apabila Lut yang tidak menampik, maukah kau aku coba menolongnya? Alisnya orang tua itu terbangun. Kau sungkan sekali, Chuan Chia, katanya, ada petpatah yang membilang, obat mujarab dapat dibeli dengan harga ribuan tahilmas, tapi pandai sukar didapatkannya dalam seratus tahun, maka itu, aku gerang sekali hari ini aku dapat bertemu denganmu Chuan Chia, mungkin aku bakal ketolongan, dari itu besarkanlah hatimu, kau cobalah. Inga menganggup ia lantas pegang na dikenalan ini. Tiba-tiba ia terkejut dan berkata, Oha, aku salah mata. Mulanya aku menyangka Lut yang ialah seorang berpangkat atau hartawan besar, kiranya Lut yang seorang rimba persilatan lalu ia bersenyum dan menambahkan, di masa mudanya Lut yang terlalu mengumbar nafsu hatimu, maka itu anggauta tubuhmu mendapat gangguan hingga kau mirip dengan pelita yang kekeringan minyak hingga air ludahmu menyadi keras, menyadi riak. Si orang tua tertawa. Betul-betul katanya memotong, silahkan bicara terus, jangan khawatir. Tetapi Inga tidak bicara terus, ia hanya merogos akunya, mengeluarkan obatnya, pelatiang cuntan. Coba Lut yang makan dulu obat ini, katanya, begitu lekas orang menelan obatnya, mendadak ia mencekal jalan darah pak HWE. Dengan cepat si orang tua merasai napasnya tersalurkan rapi, ada hawa hangat yang membawa obat turun ke dalam perutnya, lalu sejenak kemudian, batuknya berhenti, dan tubuhnya terasa nyaman. Masih sekian lama baru Inga melepaskan cekalannya, ia berbangkit untuk menghampiri meja tulis, guna menulis resepnya, kemudian sambil menyerahkan itu pada si orang tua si O, ia bersenyum dan kata, coba Lut yang makan terus obat seperti tertera di sini, pantangannya ialah dalam waktu tiga bulan. Jangan sekali Lut yang mendekati wanita, setelah itu. Pasti kau akan sembuh seluruhnya, bahkan akan tambah umur. Aku masih mempunyai urusan buat mana aku telah berjanji dengan suatu orang, dari itu maafkan aku, tidak dapat aku menemani lebih lama, maaf ia memberi hormat, untuk meminta diri. Orang tua si O itu tertawa, tunggu sebentar, Chuan Chia katanya, kau telah menolong mengobati penyakitku, tidak dapat aku membalas budimu, maka itu sukalah kau menerima ini satu tanda mata. Sembari tertawa, orang tua ini merogos akunya, untuk mengeluarkan sebuah kantung sulam yang indah, ia tertawa pula dan berkata lagi, isinya kantung ini barang biasa saja, mungkin tidak ada di matu kau, akan tetapi untuk pengembaraan kau, ini akan ada fakadahnya sebenarnya aku mengagumi kepandaian kau, maka semasa aku masih ada umur, aku mengharap nanti dapat bertemu pula dengankah segala apa mengenai diriku berada di dalam kantung ini, aku harap Chuan jangan menanyakannya lagi padaku. Ia menyesapkan kantung itu di tangan si anak muda, lantas ia memutar tubuh untuk bertindak keluar dari pendopo Hai Sui Tong itu, untuk menuju ke lain bagian dari taman itu. In Gak Heran tetapi ia menduga kata-kata si orang tua ada artinya, ia simpan kantung itu dalam sakunya, ia hanya berpikir sebentar lantas ia memakai pula topengnya, ia berlalu dengan cepat dari Wan Beng Wan untuk pulang ke hotelnya. Baru setelah berada di dalam kamarnya ia keluarkan kantung tadi, ia lantas mengeluarkan isinya, ia melihat suatu barang yang bersinar berkemilau, yang membuat seluruh kamarnya menyadi terang-benderang, ia menyadi terkejut saking heran, ia lantas meneliti barang itu, ialah sepotong giyok pwe warna hijau untuk sabuk. Sabuk itu disulam dengan seekor naga-nagaan berkuku lima, di betulan mulutnya tersebut sebutir mutiara, dan itulah mutiara yang mendatangkan cahaya terang itu, ialah ya Beng Cu Mutiara Mestika, yang dapat membuat malam bagaikan siang karena cahaya terangnya itu. Tapi yang hebat adalah ukiran delapan huruf pada tubuh naga, bunyinya, Kian Leong YPWE, Jitim Chialim, yang berarti inilah sabuk Kian Leong, seperti tim hadir sendiri. Kian Leong ialah Kaisar Kian Leong, dan tim itu adalah sebutan aku atau kau yang biasa digunakan seorang raja. Untuk sejenak tinggak duduk melongo. Jadi tadi ia telah bertemu dengan orang paling mulia dan paling besar pengaruhnya di dalam negeri. Lekas-lekas yang menyimpan Giyok PWE itu, menyimpan dengan hati-hati. Tadinya aku menyangka aku berhadapan dengan bekas seorang berpangkat atau seorang bangsawan anak raja, siapa sangka di alas Sri Baginda Raja sendiri. Kenapa dia berada dalam taman itu dan sendirian saja? Habis berpikir begitu, ia tertawa sendirinya ia pikir pula. Pantas Si Ho A Tu tidak berani mengobati sungguh-sungguh. Aku sendiri, kalau aku tahu di ala raja, tentu aku tidak suka menolongi dia. Kaisar Yong Cheng berasal dari murid Si O Lim Si, pantas kalau Kian Leong pun pandai ilmu silat. Pula pantas sebagai kaisar, ia tidak berani sembarang memakai tabib untuk mengobati padanya, ia tentunya khawatir nanti diracuni. Ingak berhenti ngelamun karena kupinya mendengar suara ramai dari luar hotel, lalu samar-samar ia mendengar terlebih jauh, hari ini kita golongan piau-kiok terbuka matanya siapa sangka Nona yang demikian manis dan lincah demikian lihai ilmu silatnya. Mendengar itu ingak menduga kepada Yit Goan Kisu serta putrinya yang jenaka, si Nona Ong Koklan yang termanyakan, tidak heran kalau Nona itu menerbitkan kekacauan. Lantas ia meraih topengnya lalu pergi keluar. Di satu bagian dari Tamoci yang terlihat bumfak orang berkerungunin tidak melusup di antara orang banyak itu, untuk maju ke muka, guna dapat melihat tegas siapa yang lagi ditonton itu segera ia melihat kok kalian lagi melayani dua orang yang tubuhnya besar dan kekar, sebaliknya Yit Goan Kisu berdiri di pinggiran, biar senyum-senyum seraya mengurut-urut kumis jenggotnya. Kedua orang itu baik ilmu silatnya, akan tetapi melayani si Nona mereka keteter. Yit Goan Kisu tajam matanya, ia lantas mengenali si anak muda, ia segera menggapai, hingga menghampiri. Kenapa putrimu itu, awalociam puayatannya bersenyum. Tak lebih tak kurang karena urusannya Hwe Gan Kim Chulimbong sahut orang tua itu tertawa, dua orang itu mengirim surat undangan katanya mereka dititahkan mengundang aku dan anakku pergi ke rumah makan tongsan di mana Limbong mengadakan perjamuan. Anakku tidak senang, katanya Limbong tidak datang sendiri. Dia mau Limbong datang, atau dia hendak mengambil kepala orang, dua orang ini berkeras kepala, mereka gusar, maka itu bertempurlah mereka. Anak ini milikku satu-satunya, aku sangat menyayangi dia. Harap Lote tidak menertawakan aku. Inga bersenyum, terus ia memandang ke gelanggang. Dua orang itu bersilat dengan ilmu silat Yoke Chiang. Keluarga Panglima Perang Shio dari sebelum Masa Hicho yang tersohor di jaman dulu. Kelihatannya mereka dapat bekerjasama, akan tetapi waktu itu, peluh mereka sudah mengucur deras, jidat mereka gelap karena berpetanya otot-otot mereka. Meski penaga mereka sudah mengurang mereka, masih mereka ngotot. Nona O sebaliknya lincah sekali, ia tidak letih, bahkan sering ia tertawa, ia menyerang ke setiap lewong M. Kedua lawannya ia menyerang sambil menggoda. Kedua lawan itu mengerti mereka lagi dipermainkan. Baru setelah itu, mereka memikir untuk menyingkirkan diri. Yang seorang mencari lewongan, setelah mendapatkan itu, ia lompat keluar, tapi ia terlihat si Nona, ia dipegat. Ia lantas merasakan tenaga mendorong yang keras, hingga kembali ia masuk dalam kalangan. Akhirnya mereka jadi sangat menolong kol, sembari berkelahi mereka mendekati Hong Kong, untuk berkata dengan keras, It Goan Kisu, kecewa kau menjadi orang rimba persilatan yang kenamaan. Mengapa kau tidak menghargai lagi persahabatan kaum Kang O? Mengapa kau umbar anakmu ini? Kau ketahui sendiri, jikalau kami mati, kami mati dengan hormat. Tapi kau, adakah kau mempunyai muka untuk hidup terus dalam dunia Kang O? Orang yang ditegur tidak menyadih gusar, ia cuma tertawa, sebaliknya Kok Lan menyadih gusar, alisnya bangun berdiri. Jahanam ia mendamperat lantas ia menyejak tanah, untuk berlompat tinggi, tubuhnya terapung. Dua orang itu terkejut, keduanya lantas lompat mundur, akan tetapi mereka lantas didesak lalu barusan mereka dibacok. Sekarang mereka ditikam, masing-masing jalan darahnya Tian Kiu ditenggorokan kembali. Mereka berkelit, tidak urung mereka kaget pula. Tikaman, yang berupa cahaya hijau yang berkerdep dari tenggorokan menyambar ke samping muka mereka masing-masing, hingga keduanya lantas menyerit. Baru setelah itu, si Nona tidak mendesak lagi. Dia berdiri terpisah dua tombak mukanya tersungging senyuman, tangannya mencekal dua batang pedang yang luar biasa. Panjang tak ada lima kaki, romanya bengkok, bersinar terang, ingak heran akan senyata itu, yang ia belum pernah lihat atau dengar. Dua orang itu telah lantas merabah kuping mereka yang kanan, nyata kuping itu sudah lenyap di tangan mereka lantas berlumuran darah mereka menjadi terlebih kaget, muka mereka pucat, alis mereka berkerut. Selagi mereka masih belum tahu harus berbuat bagaimana, telinga mereka mendengar suara siulan dari luar gelanggang, jaring dan terang, tanda suara itu dikeluarkan oleh yang mahir ilmu tenaga dalamnya, sampai Rit Goan Kisu pun heran. Menyusul berhentinya siulan itu, terlihatlah datangnya beberapa orang, memasuki gelanggang dengan murka itu melompati kepala orang banyak yang berkerumun menonton pertempuran. Dengan begitu lantas terlihat tegas, merekalah Kiong Bun Siang Kiat, Chin Tiong Siang Siaw, Hwe Gan Kim Chuling Bong, serta seorang pendekta lama berjubah kuning, memakai anting-anting dan tubuhnya besar dan gemuk. Orang banyak kaget, mereka berebutan mundur. Limbong lantas melihat dua orangnya kehilangan daun telinga mereka yang kanan, darahnya mengalir ke sebelah muka mereka itu, sedang si nona, dengan pedang aneh di tangan nampak muram, ia gusar sekali. Tapi ia malu untuk melayani seorang wanita maka ia lantas menghadapi Ong Kong. Ong Kisu, caramu ini keterlaluan katanya sengit. It Goan Kisu tertawa terbahak. Ini pun disebabkan kami masih menaruh belas kasihan sahutnya. Kok Lan memang membenci orang ini, sekarang ia melihat orang berlaku galak terhadap payahnya, ia bertindak maju, sembari membentak ia lompat menyerang. Limbong terkejut, ia berkelit dengan lompat mundur sambil berlanggak. Itulah lompatan ikan gabus menembusi gelombang, dengan begitu sepasang gedang si nona cuma berkelebat di depan mukanya. Ia baru menaruh kakinya dan berniat mendamrat, lalu serangan datang pula, kembali cahaya hijau berkemilau memain di depan matanya. Kali ini ia tak sempat berkelit lagi, mungkin ia bakal menerima bagiannya, syukur Chin Siong Siang Niau menolong padanya. Chin Tiong Siang Niau yang tertua, Chin Siang, melihat pedang aneh si nona, dia menyadik ketarik hati dan ingin merampasnya, justru ia melihat kawannya terancam bahaya. Ia lompat maju, tangannya diulur ke tangan si nona, guna merampas pedang yang luar biasa itu. Kok Lan melihat datangnya serangan, ia lantas membalik tubuh, guna menyambuti, untuk menikam jalan darah KHI Hei dari penyerang itu. Chin Siang batal merampas pedang tapi ia mengetuk lengan. Si nona terkejut, kedua tangannya kena terpukul hampir pedangnya terlepaslah lompat mundur, mukanya berubah. Chin Siang tidak berhenti karena mundurnya nona itu sambil berlompat maju, ia menghunus pedangnya, terus ia menikam ke arah halis orang, itulah satu tikaman dari Hui Hang Kiam Hoat. Ilmu pedang burung Hang terbang, itu juga ilmu yang membuat Siang Niau menjadi kesohor kosan. Menghadapi lawan bengis itu, Kok Lan mengeluarkan It Goan Kiam Hoat, ilmu pedang It Goan ajaran ayahnya. Hanya segala mutiara sebesar beras berani mengeluarkan sinarnya, kata Chin Siang sambil tertawa dingin, terus ia menyejang tak hentinya hingga tiga kali beruntun dengan tiga jurusnya. Burung Hang datang memberi selamat, Burung Hang bersuara di tengah langit, dan Burung Hang menanti di Istana Rembulan, semuanya jurus-jurus yang berbahaya dari Hui Hang Kiam Hoat. Oh Kok Lan kena terdesak. Biar ia mengerti ilmu silat ayahnya, ia kalah latihan dengan lantas ia merasa sukar bernafas, hingga gerakannya menyediayal. Dengan begitu juga pecahlah pembelaan dirinya. Chin Siang melihat lowongan, segera dia menikam ke pundak kiri lawannya itu. Dengan berseru, Ong Kong dan In gak lompat berbareng guna menolongi si nona, In gak sampai terlebih dulu, dengan ilmu jarinya ia terus menyerang. Chin Siang kaget sekali, tiba-tiba ia merasa tolakan yang keras, hingga ia mesti mundur empat tindak, sedang serangannya gagal dilanyuti kepada kolania lantas melihat, perintangnya ia lah si anak muda muka jelek yang kemarin terlihat di atas cheng hang lau. Yang membuat ia kaget sekali dan heran ia lah pedangnya terpegang kelima jarinya anak muda itu. Si anak muda tertawa dingin dan kata, Kau tahu, kau terkenal untuk ilmu silat wihang kiam hoat yang kesohor sebagai yang nomor satu di kolong langit ini, tetapi nyata kepandainmu begini saja, jikalau kau hendak mengangkat namamu, kenapa kau tidak mau menunggu sampai pertemuan di gunung taisan nanti, kau mengaku gagah tetapi kau menghina seorang nona, kau sungguh manusia tak tahu malu. Mukanya Chin Siang bermuram durja, itulah cacian hebat, yang tak parnah ia menerimanya ia lantas mengerahkan tenaganya untuk menarik lolos pedangnya. Inggak tertawa berelak mendadak ia melepaskan cekalannya, inilah tidak disangka tertua Chin Tiong Siang Niao, karenanya dia terhuyung mundur tiga tindak, hampir dia terguling di saiju yang kotor. Kiong Bun Siang Kiat saling mengawasi, sedang si pendek talama tercengang dengan mulutnya menganga. Itgo Aakisu tiba belakangan, segera ia menarik tangan puterinya buat diajak keluar dari gelanggang. Di dalam hatinya jago tua ini heran sebab si anak muda dapat mendahului ia. Putrinya pun heran seperti ia. Jiko Aipasan liu burung yang nomor dua, berlompat maju dalam kemurkaan dia berkata dengan nyaring. Tuan, kau lihai, tetapi kau main bokong, aku tidak puas. Inggak menyambutnya dengan tertawa lebar. Aku hanya menelat contoh sahutnya, jikalau kau tidak puas, baiklah, kau tunggulah aku di puncak Tiang Jin Hang Taishan nanti. Jikalau begitu kata Pasantiau dingin baik, aku akan nantikan kau di gunung Taishan ia memberi hormat, buat dia mengajak rawannya berlalu, dengan melompati kepala orang bagaikan terbang. Kiong Bun Siang Kiatia itu tiat pikim Kong Misan Lok dan Im Hang Set Chiang Tian Ban Hiong, semenyak tadi mengawasi dan mendengar saja, seberlalunya Chin Tiong Siang Niao, maka Tian Ban Hiong lantas mendekati si anak muda. Kau hebat, Chuan katanya dingin. Dia minggak membentak, Tian Ban Hiong, Ho Sye Ho, kamu telah melalui wewenangmu ke Chinong telah berulang kali melarang kamu menggunai pengaruhnya pembesar negeri mencampuri urusan kalangan rimba persilatan, kenapa masih saja kamu saban-saban menerbitkan onar. Kamu tahu, kejahatan kamu itu inilah hukuman picis aku telah ditugaskan menilik kamu, maka itu apakah kamu masih tidak mau lekas pergi? Sambil berkata itu, inggak mengasih lihat sinar matanya yang bengis, tanpa merasa Kiong Bun Siang Kiat menggigil sendirinya. Di pihak lain silama tertawa berkakak, bocah ini berani menipu teriaknya, sungguh dia sudah bosan hidup Seng. Buddha kamu biasa keluar masuk di istana raja dan istana-istana pelbagai pangeran akan tetapi belum pernah aku melihat kau. inggak tertawa dingin. Untuk mengenal aku mudah sekali katanya. Mendadak ia mengulur kedua tangannya, dengan sepuluh jarinya ia meriam berke kedua nadi pendeta itu. Pendeta itu ialah yang disebut Buddha hidup Hu Chakdu, kedudukannya sebagai Taishu, kepala dari kuil lama yang Hokiong di dalam istana, mengenai ilmu silat, dia pandai ilmu yang dinamakan Sitian Hu Chiu Ring, yaitu cap tangan Buddha dari langit barat. Dia berimbang dengan Kiong Bun Siang Kiat, tetapi karena sangat diandalkan raja, dia menyadi besar kepala. Dia juga sangat kemaru para selok, maka itu semenyak tadi matanya terus mengincar koklan. Dia terkejut melihat sambaran sepuluh jari inggak, tapi karena dia tidak takut, dia menyambutnya, dia pernah melatih ilmu kedotkim Kong Put Ho Aisin Hoat, tubuhnya jadi tidak bisa rusak, yaitu tak mempan senyata. Ketika dia menyambut itu, dia menggunakan jurus dari Sitian Hu Chiu, dia ingin dengan sekali menghajar membinasakan si anak muda. Inga tidak membatalkan serangannya dengan menggeser sedikit tangannya, tangan mereka menyadi tidak beradu, di lain pihak, ia teruskan menyergap. Hu Chikdu kaget, lalu dia menyeret kesakitan, matanya dipentang, mulutnya dibuka, peluhnya mengucur keluar seperti hujan. Inga tertawa dingin. Kau ini keledai gundul dari istana mana di atanya bengis, lekus bilang. Hu Chikdu merasakan sakit sampai di ulu hatinya, ia merasa seperti digegit ribuan ular berbisa tubuhnya kaku dan ngilu, biarpun dia mau mati, dia tak dapat mewujudkan keinginannya itu. Dia tidak berdaya sekali, bahkan buat. Berontak juga tak sanggup, dengan suara menggelap ia menjawab, aku si pendeta kecil bernama Hu Chikdu, aku berasal dari Kuil Yong Hok Yong. Oh, kiranya kau kata ingat, dengan mengingat kepada panghargaan seri baginda atas dirimu, suka aku memberi ampun pada jiwamu lekas kau mengangkat kaki. Pemuda ini melepaskan cekalannya dengan menolak, lantas mana tubuh besar pendeta lama itu terpental empat tumbak, terbanting di tanah Sai Ju hingga dia terpendam sebatas pinggang. Lekas sekali Hu Chikdu merayap untuk bangun berdiri, buat segera lari kabur. Kiong Bun Siang Kiat kaget hingga mukanya menyadi berubah, sedang limbong pucat pasi, itulah hebat, tak dapat mereka berani banyak omong lagi. It Goan Kisum menghela nafas melihat lihainya si anak muda, memandang puterinya ia kata, kepandainya pemuda ini tak dapat dijajaki. Aku percaya, lagi 10 tahun, dia tak akan ada tandingannya. Kok lan mengawasi anak muda itu? Bagaimana, ayah kata nyamanya. Biasanya ayah tidak suka mengalah kepada orang lain, tetapi sekarang ayah memuji orang begini hebat. Ayah itu bersenyum. Kau benar, Tolol katanya tapi ayahmu bukan cuma memuji, anak muda ini telah memberi bukti kenyataan, kau perhatikan saja, dia benar luar biasa. Puteri itu bersenyum. In gak sendiri menghadapi Kiong Bun Siang Kiat, ia tertawa dan menanyai Jiwi Loya apakah kamu masih hendak mengajari sesuatu kepadaku? Dua jago itu serba salah, lalu Ho Sin Ho menenangkan diri dan menyahuti, Tuan, kepandain kau memang lihai sekali. Cuma beberapa kali kau bergerak bagaikan membokong, hingga orang suka retakluk. Kalau tadinya jago ini menyangsikan kedudukan orang, sekarang dia menyangsikan kepandainya. In gak bersenyum. Jikalau Jiwi hendak main-main pula, itulah gampang, sekali. Untuk itu baiklah Jiwi melepaskan dulu pangkatmu di istana, kau tahu sekarang juga pangkatmu dapat dihapus dan segera kamu dapat menyalankan hukumanmu. Sembari berkata, anak muda ini mengawasi bengis. Mukanya dua kawan itu menjadi pucat, akhirnya Ho Sin Ho menyurah dan berkata, kalau demikian, Tuan, baiklah, kita tunggu saja lain hari. Terus dia ajak saudaranya ngeloyor pergi. Limbong menyadih juri lekas-lekas ia memutar tubuh, untuk mengangkat kaki ia baru bertindak satu kali, atau ia merasa angin lewat di sisinya, lantas si anak muda menghadang di depannya, tangannya yang kanan menyambar, pundaknya yang kiri ia merasakan demikian sakit hingga ia tak dapat bersuara. Perkara kemarin tinggal perkara kemarin, tetapi perkara hari ini tak dapat melindungi pula padamu, kata si anak muda bengis, kau telah mendusai Owe Lo Chiampo dan putrinya, kau hendak mencelakainya, untuk itu kau mengharapkan pengaruh orang, kamu pun datang kemari sekarang. Apa kau mau bilang? Limbong berdiam. Dia baru saja diangkat menjadi ketua dari perkumpulan SEMTIAM HWD 4 Provinsi Barat, biarpun dia bersalah, dia berkepala besar, tidak mau dia sembarang merendahkan diri. Aku mau lihat, sampai berapa lama kau dapat berkepala batu kata hingga tertawa dingin. Limbong lantas merasakan pundaknya tertekan, lalu tenaganya seperti lenyap secara tiba-tiba. Mukanya lantas. Menjadi pucat, tubuhnya pun terhuyung seperti mau roboh. Melihat siksaan itu, tak tega hatinya Oung Kong. Lao T, baik beri ampun padanya ia minta. Inilah pelanggarannya yang pertama kalau lain kali dia berani berbuat pula, aku sendiri tak akan mengampuninya. Inga menurut, ia melepaskan tangannya, terus ia memutar tubuh, ketika diteguan. Kisu mengundangnya, untuk pergi ke kamarnya, ia mengikut ke hotel mereka. Limbong pun lantas ditolongi, diajak pergi oleh dua orangnya yang hilang kupingnya itu. Sampai di situ, orang banyak pun bubar. Oung Kong dan puterinya bersama Inga masuk ke kamarnya di hotel Sam Goan, lantas mereka duduk di atas pembaringan tanah di bawah mana apinya berkobar-kobar hingga kamar menyadi hangat seperti di musim pertama. Pelayan telah dititahkan lekas menyajikan barang hidangan dan arak untuk mereka berbicara sambil minum dan dahar. Sementara itu Inga heran, semenyak tadi ia tidak melihat Gan Keng Lojin mau tak mau, ia menanyakannya kepada Oung Kong Net Goan Kisu mengurut kumisnya dan tertawa. Sahabatku itu tadi malam telah kembali ke Sam Siang ia memberitahukan dia kata dia mau mendesak kepada ketuanya supaya murid-murid Heng San Pei menggunakan waktu sebulan ini melatih sungguh-sungguh ilmu silat mereka, yaitu ilmu pedang liang Gik Yam Hoat. Ia ingin supaya Heng San Pei tidak dipandang enteng selama pertemuan di Thaisan itu. Ia berhenti sebentar untuk menatap anak muda di depannya, habis itu ia berkata pula, Lao T, sampai pada detik ini aku yang dianggap luas pengetahuannya dan banyak pendengarannya masih tidak dapat tahu tentang gurumu, kecuali aku merasa dalam segala hal kau melebihi lain orang. Sebenarnya aku mengagumi kau. Pasti Lao T mempunyai suatu kesulitan, karenanya kau menyembunyikan dirimu, tetapi kau boleh percaya, aku akan menyagam mulutku seperti botol di sumpal, tidak nanti aku membuka rahasia. Maukah Lao T menuturkan tentang dirimu kepadaku? It Goan Kisu termasyur, apalagi setelah tiga kali ia mendaki gunung Kunlun Sania banyak pengalamannya, luas pengetahuannya. Ia bertabiat keras, maka itu Tau Leong Kisu Cio Tai Hai menjadi sahabat akrabnya, tetapi meski mereka berdua seperti saudara-saudara kandung, mereka membawa dirinya masing-masing, mereka tidak saling mengusik, itu pula tabiat yang membuat ia mempunyai sedikit sahabat. Karena luasnya pengetahuannya, ia kenal ilmu silat banyak partai lainnya sekarang, baru ia muncul pula dalam dunia Kang O, ia mendapatkan ingat dengan kepandainya, ia menjadi kagum dan takluk, hingga beda daripada biasanya, mau ia mendesak menanyakan hal Yahwal si anak muda. Pemuda itu menyadiserba salah, sebenarnya tidak berani boampu memendusta, ia menjawab akhirnya, kepandain ku ini separuh didapat dari ayahku almarhum, yang selebihnya dari guruku seorang pendeta oleh karena aku lagi bertanggung jawab atas sakit hati keluarga ku, menyesal aku mesti menyembunyikan diriku. Ong Kong terharu mendengar keterangan itu ia hanya masih heran siapa pendeta itu ia mau menduga kepada pendeta pihak Siaulim Bel, tetapi kepandainan si anak muda beda, inilah tidak heran karena Hianwan Sipet Kei alah ilmu silat yang sudah lama lenyap dari dunia Kang O, kau siapa, laote kemudian ia tanya mengenai diri orang. Boampu si Chia, ingga menyewap bersenyum. Oh kata si orang tua ia lantas berdiam, karena ia tidak bisa menduga orang tua pemuda ini selama 20 tahun. Ia menyembunyikan diri, ia terputus dari dunia Kang O, ia tidak mendengar segala kejadian, hingga ia tidak tahu juga peristiwa pengeroyokan atas dirinya Chia Bun, sedang Chia Bun itu ia tidak kenal. Oh kok lain berdiam saja mendengar orang berbicara, akan tetapi matanya tidak berdiam seperti mulutnya, matanya terus bekerja mengawasi si anak muda, hatinya turut bekerja juga, akhirnya dia mencibir mulutnya dan kata, ayah, sekalipun di dalam kamar dia masih memakai topengnya, bukankah itu disebabkan dia takut orang lihat wajahnya? Oh kok tidak menjawab putrinya, ia melainkan bersenyum, cuma matanya menatap tetamunya itu, matanya itu bersinar terang. Benar-benar ingga menyadih serba salah. Akhirnya tanpa bilang apa-apa, ia meloloskan topengnya. Kok lan terkejut bukan kepalang, ia melongo dengan muka merah karena jengah sedang hatinya berdebaran, di dalam hatinya ia memuji, sungguh tampan dengan menyublak ia menatap pemuda di depannya itu. Ingga melihat sikapnya si nona, lekas-lekas ia mengenakan lagi kedoknya, ia memikir untuk tidak menanam pula bibit asmara, sebab itu dapat meruatkan pikirannya, ia tidak ingin sampai menggagalkan penghidupan orang. Ia lantas teringat kepada Wanlan. Oh kok heran dan kagum diam-diam ia menghela nafas, ia menyesal untuk putrinya, ia melihat jelas kekaguman Seng Puteri, yang pasti tertarik pada anak muda ini. Tentu anaknya telah mencintainya. Di lain pihak lah merasain gak tidak tergiur akan putrinya itu. Biasanya pemuda, dia tertarik terlebih dulu, tetapi pemuda ini lain, lah hanya sangsi apa benar-benar wa in gak tidak tertarik hati sedang koklan demikian cantik, botoh, dan manis. Maka ia menduga mungkin anak muda ini telah mempunyai pacar. In gak tidak mau memberi kesempatan si orang tua. Banyak pikir, ia tertawa dan berkata, Kiong Bun Siang Kiat mundur saking terpaksa, mereka tentu tidak puas, bahkan gusar sekali, maka itu Bo Ampua percaya mereka bakal datang pula. Ong Kong heran. Kenapa Lao T berpendapat demikian? Dia tanya. Mereka bangsa keras hati, mereka pasti menyayangi anak mereka, sahut indak. Sekarang anak mereka itu lenyap bagaimana mereka tidak mencarinya. Ong Kong heran pemuda ini mengetahui urusannya kedua jago itu. Karena kebetulan sekali aku mendapat dengar hal mereka, sahut indak. Ia lantas menuturkan apa yang ia dengar di Glock Chuan San tapi ia menutup halnya ia mempermainkan In Hian Bi dan telah bertemu dengan Kaisar Kian Leong. Ia cuma bilang ia melihat Hek Ie Hian Li, si wanita serbah hitam. Mendengar disebutnya In Hian Bi, Ong Kong ingat sesuatu, ia tertawa. Lao T, tahukah kau tentang diriku? Ia tanya. In gak mengjeleng kepala. Di kolong langit ini mungkin cuma satu orang yang ketahui asal usulku yang benar kata Rid Goan Kisu, sekalipun Chen Tai Hai masih belum mengetahui jelas ia tertawa. Ia kata pula, aku ialah muridnya Kilian Iksyu yang tersohor pada seratus tahun yang lampau itu. Guruku itu belum pernah merantau dalam dunia Kang Ong, kecuali satu kali ia merobohkan Biao Nia Siang Yau, peristiwa mana telah mengangkat namanya. Sayang aku sendiri tidak dapat menyaksikan pertempuran itu. Pernah guruku menceritakan padaku, sebenarnya ia berniat membinasakan Siang Yau. Tetapi kemudian, melihat Siang Yau demikian lihai, ia menyayanginya, ia batal mewujudkan pikirannya itu. Dengan Begitu di luar keinginannya, ia meninggalkan ancaman malapetaka. Tanda petik. Koklan heran, ia tertawa. Ayah, mengapa aku belum pernah mendengar ayah bercerita tentang peristiwa itu? Ayah itu tertawa. Percuma aku menuturkan, kau toh tidak tahu sahutnya, lagi pula anak perempuan apa perlunya untuk mengetahui begitu banyak. Mulut koklan monyong. Lihat, Engko Chia, bagaimana sikapnya ayah katanya pada si anak muda. Indah bersenyum. Ong Kong bergembira, maka banyak ia bercerita tentang peristiwa-peristiwa kaum rimba persilatan di jamannya, hingga ia membuat puterinya girang sekali. Indah turut mendengarkan tetapi ia tetap memikirkan hal anak-anaknya Kiong Bun Siang Kiat. Coba ia bertemu Lui Xiaopian pikirnya, pasti saudara angkat itu dapat membantunya. Tidak lama, pintu kamar terdengar terketuk. Siapa Ong Kong tanya, masuk. Pintu tertolak, nongolah kepalanya seorang bocah umur kira-kira 13 tahun, yang mukanya hitam. Apakah di sini ada Chia Tai Hiap? Dia tanya perlahan, agaknya ragu-ragu. Enggak heran tetapi ia bersenyum. Itulah aku. Ada apa, sahabat kecil ia tanya. Melihat ada si orang tua dan si nona, ia mencibir mulutnya. Dapatkah Tai Hiap keluar sebentar ia kata. Aku hendak menyampaikan sesuatu. Enggak menurut, ia ajak bocah itu keluar, ke pojok pekarangan. Bocah itu lantas berbisik, apakah Chia Tai Hiap mempunyai lencana kepang? Bolehkah aku melihatnya? Enggak percaya orang ialah pesuruhnya Chong Si atau Xiao Tian. Ia tidak bersangsi akan memperlihatkan Citing Huleng, lencana itu. Anak itu lantas merogos akunya, mengeluarkan sepucuk surat, sambil menyura dalam. Ia menyerahkan pada si anak muda seraya berkata, Aku masih mesti pergi ke Sotang. Maka itu sampai lain kali kata-kata itu ditutup dengan tubuhnya lompat melewati tembok pekarangan. Enggak kagum ia lantas melihat sampul surat di mana ia mengenali tulisannya Louis Xiao Tian, Maka ia lekas-lekas membukanya, untuk membaca suratnya, akhirnya ia mengerutkan alis. Louis Xiao Tian mengabarkan bahwa dia sudah pergi dari kota Raja menuju ke Celam, Bahwa Huleng telah diambil loatit Siang Jin menyadi murid bukan pendeta dari Xiao Limpei. Ia tahu bahwa Hulio Koan dan Huan sudah ketolongan dan menduga adik angkat ini yang menolongnya. Karena lenyapnya itu kakek dan cucunya, Sim Siang Kiu menyadi panas hati dan sekarang lagi mencari adik angkatnya ini. Maka adik ini dipesan buat waspada lebih jauh Xiao Tian menuturkan perselisihan di antara kakek pang sendiri, Bahwa ialah yang menculik anaknya Kiong Bun Siang Kiat, maksudnya untuk dipakai sebagai ancaman. Agar Liu Koan dan cucunya dimerdekakan, karena mereka itu sudah ditolongi, Anak itu sudah diperintah dimerdekakan juga. Ia pergi ke Celam tanpa menemui adik angkat ini sebab ia tidak mau ia nanti dicari Kiong Bun Siang Kiat Karena diketahui ia dan adik angkat ini bergaul erat, Ia pun ingin membantu Tio Kong Kiu, calon mertua si adik angkat yang tinggal di Tiong Chiu. Kong Kiu dan Chiu Wiseng tidak mau turut Lian Chiu dan Goat Gau, putri-putri mereka, Pergi ke peternakan Gau Hang Piu di utara, mereka mau pergi nanti di musim semi, Sementara itu Chiu Wiseng terancam bahaya, sebabnya ialah Ubun Lui. Ketua Oe Ye Ki Pang bersakit hati mengenai peristiwa di Chiu Ket Shun dan katanya Ubun Lui lagi bersiap sedia menuntut balas. Telah dijanjikan pertandingan di puncak gunung Cian Hutsan maka dia mau pergi memberikan bantuannya. Menulis akhirnya, Xiao Tian mengasih tahu bahwa Ko Aichun, Anggau Takei Pang yang murtad itu berada di celam, Maka Chong Si beramai pergi untuk menyusulnya, Maka itu, kalau urusan In Gak sudah selesai, Ia diminta lantas menyusul ke Soatang. Habis membaca, In Gak menyimpan surat itu di dalam sakunya, Ia kata dalam hatinya, Urusanku sudah selesai, hari ini juga dapat aku berangkat. Maka ia kembali ke dalam hotel, Ia melihat tokong dan puterinya menyambutnya sambil tertawa. Hati In Gak berjekat, Ia likat hingga mukanya menyadi merah. Itulah sebab ia mendapatkan metu koklan tajam Seperti mau menembus hatinya, Sebisa-bisalah berlaku tenang, Barusan aku dipanggil sahabatku, Ia kata, bersenyum, Ada urusan yang mesti aku selesaikan, Maka itu aku meminta diri sekarang, Nanti saja kita bertemu pula di Gunung Taisan. Itguan kisu heran, Tapi sejenaklah dapat menenangkan diri. Kalau laute ada urusan, Silakan katanya, Bersenyum, Kita toh akan bertemu pula sampai ketemu lagi. Oh koklan heran akan sikap ayahnya itu Ia kaget si anak muda mau pergi Begitu mendadak ingin ia pergi bersama, Ia dan ayahnya tidak punya urusan lain, Karena kata-kata ayahnya itu, Terpaksa ia berdiam saja, Cuma matanya menatap si anak muda. In Gak harap semakin cepat ia pergi semakin baik, Maka ia memberi hormat kepada si Nona dan kata, Nona, nanti kita bertemu pula di Taisan. Ia lantas memudar tubuh, Untuk bertindak keluar. Mukanya si Nona menyadi merah, Ia mengawasi orang berlalu, Kemudian ia hendak menanya ayahnya, Ayah itu mendahuluinya, Anak tolol dia mau pergi, Mana kita bisa cegah jikalau kita tidak berjalan bersama, Dapatkah dia mencegah kita? Lekas berkemas, Aku sendiri mau lihat dulu ia menuju kemana. Ayah itu lantas lari keluar. Koklan bersenyum, Dengan sebat ia membereskan buntalannya, Terus ia lari keluar, Guna menyusul ayahnya, Sebagaimana biasanya orang perantauan, Bungkusan mereka masing-masing kecil dan ringkas. Sebenarnya tadi, Selagi In Gak diajak keluar oleh si bocah, Ong Kong telah tanya putrinya, Si putri telah mencintai In Gak atau tidaklah dapat melihatnya dari gerak-gerik putri itu. Koklan lika tetapi toh ia mengaku di depan ayahnya itu, Maka berdua mereka berdamai. Bagaimana harus bertindak guna mewujudkan Dan perangkapan jodoh itu, Seng ayah menyetujui kalau anaknya terus menemani si anak muda, Supaya lama-lama, Pemuda itu dapat mencintai. Di luar dugaan, In Gak kembali untuk segera berangkat pergi, Koklan mencelos hatinya, Ayahnya lantas menggunakan waktu itu untuk mereka menguntit anak muda itu. In Gak tidak menyangka ia bakal disusul, Sekeluarnya dari hotel, Ia pergi ke jalan besar, Akan cari tempat penyewaan kuda dan kereta, Ia membeli seekor kuda, Maka dengan menunggang kuda, Dapat ia melakukan perjalanan cepat. Kudanya itu segera dicambuk, Dilarikan ke arah timur, Hingga di sepanjang jalan Sai Jumun Krat tak hentinya. Ong Kong dapat melihat kelakuan si anak muda, Maka ia pun bersama anaknya beli dua ekor kuda, Untuk menyusul. Begitu keluar dari pintu kota, In Gak kabur ke makikyo, Terus ke arah buceng, Ia tidak menghiraukan angin keras dan Hawa dingin, Dan jagat putih seluruhnya, Ia melarikan kudanya yang sering terpeleset Sedang mulut binatang itu mau keluarkan uap. Sambil kabur itu, Otak In Gak bekerja, Ia memikirkan musuhnya, Yang banyak tapi belum ketahuan jelas siapa-siapa mereka itu Dan di mana beradanya, Terutama ia belum tahu siapa musuhnya Yang merencanakan pengeroyokan kepada ayahnya, Ia memikirkan juga bagaimana caranya ia menuntut balas nanti. Demikian rupa pemuda ini kelelap dalam pikiran, Ia tak merasa bahwa dua orang menguntiknya dari kejauhan, Coba ia sadar, Ia tentunya sudah mendapat tahu dan bercuriga. Terima kasih telah menonton!